Mohon maaf atas ketidaknyamanan, tadi pagi ada kesalahan teknis sedikit di kami. Kita akan mulai jam 10 tepat, mohon bersabar 2 menit lagi. Panitia sedang bersiap-siap dalam kegiatan ini. Saya sudah melihat di sini ada teman-teman dari Jakarta, Ibu Susi sudah bergabung dengan kita. Terima kasih Ibu Susi, ada dari Universitas Brawijaya, juga ada Ibu dan Bapak Guru dari MGMP Bahasa Jepang. Ibu Eli, terima kasih Ibu Eli sudah bergabung, dari UNRI juga sudah bergabung. Dan sini ingin menyapa Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Gusti Sasra, terima kasih. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, jam 10 tepat kita mulai. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih acara akan kita mulai. Hari ini kita berkumpul pada acara kuliah umum kerjasama Prodi Sasra Jepang Fakultas Imum Budaya Universitas Andalas dengan Jibos. Terima kasih Ibu Apin dan Ibu Susi yang sudah memfasilitasi juga kegiatan ini pada hari ini. Namun demikian saya akan memulainya dengan membacakan sedikit pantun ya Bapak Ibu. Matahari terbit pagi menjelang, buruk kasuri menari riang. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir di Padang walaupun lewat media daring. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan atau atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Juga Bapak Ibu atau dari MGMP Bahasa Jepang Sumatera Barat sudah berkenan hadir. Juga ananda mahasiswa yang kami cintai. Bapak Ibu sekalian, kami dari jurusan Sasra Jepang ini melakukan kuliah umum. Juga dalam rangka menyambut mahasiswa baru. Jadi di antara kita semua ada mahasiswa baru yang akan belajar bahasa Jepang. Jadi kita bekali mereka dengan ilmu-ilmu seperti yang akan disampaikan oleh Ibu Susi nantinya tentang proses pembentukan karakteristik budaya dan masyarakat Jepang. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan sedikit perkenalan mumpung. Di Padang sekarang cuacanya cerah. Saya berharap juga di tempat Bapak Ibu juga cerah semua. Jurusan Sasra Jepang di Universitas Andala sudah berdiri sejak tahun 2004. Jadi kami menerima mahasiswa pertama kali pada tahun 2004. Pada saat itu siswanya hanya 25 orang. Nah alhamdulillah saat ini satu angkatan bisa menerima mahasiswa lebih kurang 80 orang. Nah jadi sudah mulai berkembang. Pada awalnya kami akreditasinya pada tahun 2011 masih CE dan pada 2016 diperbaiki sampai sekarang alhamdulillah mendapatkan akreditasi A. Saat ini dosen Sasra Jepang Universitas Andalas berjumlah 12 orang. 10 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Dan muridnya tercatat sekarang ada sekitar 380 orang siswa yang aktif pada saat ini. Dan selanjutnya kami menyampaikan permohonan juga dari Bapak Dekan pada pembukaan ini. Belum berkesempatan hadir karena ada kegiatan yang tadi berdempet ya dengan kegiatan di fakultas. Jadi fakultas ilmu budaya pada awal-awal bulan ini sangat padat sekali kegiatannya. Jadi mungkin beliau bisa hadir nanti di penutupan atau nanti diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1. Baiklah Bapak Ibu semuanya demikian sedikit pengantar dari kami dalam kegiatan hari ini. Baiklah tidak memperpanjang muka dimah lagi semua sudah tidak sabar mendengarkan materi dari Ibu Susi. Tapi sebelum saya mulai memperkenalkan Ibu Susi terlebih dahulu, beliau mungkin sudah sangat terkenal di antara pengajar bahasa Jepang, pemerhati Jepang karena sudah melahirkan, ada buku-buku beliau yang sangat terkenal yaitu ada Sakai Kaizo, Sakai Kaizeng gitu ya. Nah hari ini tapi tak apalah saya bacakan juga biodata beliau, Ibu Susi Ong lahir di Bandung pada tahun 1966. Pernah kuliah di Fakultas Sasra, sekarang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Bahasa Asing Tokyo University of Foreign Studies. Pendidikan S2 dan S3-nya ditempuh di Hitotsubashi University di Tokyo. Dengan spesialisasi sejarah reformasi sosial di Jepang. Beliau juga pernah bekerja sebagai produser program berita di Metro TV. Sekarang mengajar sejarah dan masyarakat Jepang di program studi kajian Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Dan terima kasih Ibu Susi yang sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmunya pada kami semua. Dan selanjutnya kami minta kepada Ibu Susi untuk memaparkan materinya kepada kami semua pagi ini. Silahkan Ibu Susi. Baik, terima kasih Ibu Levy. Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman, mahasiswa. Audio oke ya, saya cek dulu. Audio oke ya, tidak ada masalah ya. Oke, jelas ya. Baik, kemudian materinya akan ditayangkan oleh? Oleh Mas, Bu. Oke, oke. Oke, siap. Baik, terima kasih. Kemudian untuk materinya, saya tidak saya sudah kirimkan dua hari yang lalu. Mungkin ada yang sudah mendapatkan ya. Kalau belum, nanti mungkin akan bisa dikirimkan oleh Panitia. Jadi, saya akan dibagikan ke semua peserta. Jadi, hari ini saya akan memperbagi ya. Jadi, saya bukan mengajar ya, sharing gitu ya, berbagi. Informasi-informasi yang saya dapatkan. Karena saya lama sekolah di Jepang, studi Jepang. Melihat dengan mata kepala sendiri, masalah Jepang seperti apa. Ya, itu yang akan saya coba perkenalkan gitu, saya ceritakan. Biasanya kalau kita mendengar dari kata orang lain, kata orang itu, kata orang itu tidak begitu bisa dipegang ya. Ada yang melihat begitu, kemudian ditambahkan dengan interpretasi dia sendiri. Terus, lama-lama ceritanya jadi berbeda. Jadi, saya mulai saja ya. Tolong materinya, tolong PowerPoint, tolong ditayangkan. Ya. Jadi, judul yang kami sepakati ya. Jadi, saya diskusi dengan pihak Hunan ya. Jadi, kami menyepakati tema ini ya. Proses pembentukan karakteristik budaya dan masyarakat Jepang. Jadi, budaya dan masyarakat Jepang. Karakteristiknya seperti apa? Saya kira-kira semuanya punya persepsi, punya pengetahuan tentang karakteristik. Ini banyak sekali ya. Video yang viral di internet, social media, orang Jepang seperti ini. Dan sebagainya. Nah, harinya ini saya tekan. Proses pembentukan adalah proses pembentukan. Jadi, tidak ada manusia yang dilahirkan disiplin, misalnya. Pelaten, misalnya. Atau dilahirkan, misalnya, tidak teliti, tidak disiplin, ugal-ugalan, dan seterusnya. Sepanyol itu, ugal-ugalan. Kok kan begitu? Manusia itu bisa menjadi ugal-ugalan atau menjadi disiplin itu semuanya melalui proses. Nah, proses apa yang telah dilalui, jangan lupa masyarakat Jepang sehingga menjadi masyarakat Jepang seperti sekarang yang kita kenal, ini akan kita lihat hari ini. Silahkan slide berikutnya. Pertama, saya kira kita harus sepakati dulu ya. Mengapa Jepang? Kita disemukan semua dosen sastra Jepang, studi Jepang, mahasiswa, kemudian pemerhati. Yang paling penting saya kira pengagum ya. Kita tuh tetap kagum ya dengan Jepang. Kok hebat gitu kan ya? Ini kita sepakati dulu ya. Jadi, dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara lain di dunia, Jepang merupakan negara yang ditagumi ya. Bukan cuma orang-orang Indonesia, orang Eropa, orang Amerika, orang-orang dari negara Asia lainnya juga mengagumi Jepang. Ini kita harus sepakati ya. Saya perlukan, jadi meskipun ada bangsa, negara yang tidak suka, benci pada Jepang, tapi fakta ini semuanya mereka mengakui. Apa? Yaitu, orang Jepang itu, jujur ya, rajin bekerja, produktif, disiplin, teliti, patuh pada peraturan, sopan, santun, tengah merasa. Saya ini mungkin perlu diberi catetan ya, punya tanggung jawab sosial, patriotik dan sebagainya, ya, positif. Kemudian tinggal kriminalitas di Jepang itu rendah, relasi rendah dibandingkan dengan, bukan cuma dengan Indonesia, dengan negara-negara kayak di Eropa misalnya juga begitu ya. Nah, sekarang hampir tidak pernah terjadi, kita dengar berita tentang tauran antar warga misalnya ya. Sekarang di Amerika kan lagi heboh. Di Indonesia kadang-kadang kita juga mendengar berita tentang tauran gitu, antar penduduk. Tapi Jepang itu sekarang ya, jarang sekali terdengar. Dulu ada, tapi sekarang tidak ada ya, hampir tidak ada ya. Tidak ada demo anartis yang merusak kualitas umum. Ya, demo ada, tapi enggak santah anartis. Sekarang begitu ya, dulu enggak. Kemudian kita tentu, saya kira teman-teman juga pernah lihat ya, di media sosial, video yang berisi pengujaan, pengujaan, pujian kepada bangsa Jepang. Kita sepakali dulu ya. Karena itulah, kenapa? Jadi karena itulah kita mengagumi Jepang, dan kita ingin mencari tahu kenapa begitu ya. Slide berikutnya, padahal ya, padahal titik-titik, ini beberapa fakta. Saya tidak tahu, mungkin dalam buku pelajaran kita tuh jarang disinggung ya. Tahun 1870-an, ini setelah restorasi Meiji. Saya kira teman-teman semua tahu restorasi Meiji ya. Setelah itu ya, terjadi kerusaha anti-pemerintah oleh para mantan samurai. Di mana-mana, di berbagai tempat di Jepang. Dan pemimpin kerusaha umumnya begitu ditangkep langsung eksekusi. Eksekusinya sadis ya, di Penggal ya. Karena itu benar-benar brutal. Dan itu terjadinya di banyak tempat. Kemudian 1980-an, ini juga sebenarnya masih zaman Meiji ya. Terjadi protes massal, kaum petani karena kesulitan ekonomi. Ada, jadi waktu itu dibentuk partai. Kalau mungkin partai politik, ada sekarang tahu ya. Di Jepang ada yang namanya Jiminto. Kayaknya partai liberal demokratik, partai demokratik, dan sebagainya. Di zaman itu ada namanya Syakinto ya, partai kita. Syakinto itu arti mutang. Terus ada namanya partai rakyat susah. Kominto, kontu komaru ya, susah. Ini itu rakyat ya. Jadi perkumpulan orang-orang hidupnya susah bikin partai gitu ya. Itu proses pada pemerintah. Kemudian mereka menunduh bahwa pemerintah otoriter dan tidak konstitusional. Karena belum ada konstitusi. Jadi protes di mana-mana ya. Kemudian setelah, ini zaman Kaesho, 19-20-an sama 19-20-an itu marak demonstrasi oleh buruh. Ini kan naik gaji gitu. Kenapa? Karena inflasi. Karena inflasi ya, gaji yang diterima itu tidak cukup gitu untuk kebutuhan hidup ya. Jadi banyak protes. Kemudian di tahun 1918 ini yang saya tulis dalam buku saya, yang judulnya Reformasi Sosial itu ya, terjadi kerusuhan penjarahan nasional. Ini nasional ya. Hanya berapa ya, lima provinsi di Jepang yang luput dari penjarahan. Penjarahan, jadi tokoh berat sejarah. Terus polisi dikerakan untuk menangkap ya orang yang perusuk gitu. Ada katu polisi juga diserang, dilemparin, dibakar. Akhirnya sampai diberlakukan jam malam gitu ya. Pokoknya malam nggak boleh keluar. Kalau boleh keluar setelah malam hari, kalau ketemu di jalan itu bisa langsung ditembak. Sampai segitu gentingnya kondisinya ya. Sampai akhirnya Perdana Menteri sampai mundur. Karena kewalahan ya. Yang diberlakukan jam malam, kemudian polisi kewalahan, tentara dikerahkan ya. Seperti kalau ibaratnya kita itu TNI gitu, dikerahkan untuk menumpas gitu. Kemudian ya setelah itu ada puluhan ribu orang ditangkep, disidang, diadili, kemudian diponis ya. Kemudian di tahun 1930-an, ini juga terjadi protes remaja di mana-mana di Jepang. Kenapa? Karena resesi, banyak perusahaan bangkrut ya, banyak perusahaan sekolah menengah, bahkan sarjana ya, menganggur tidak mendapat pekerjaan. Pokoknya rusuk gitu lah ya, dan seterusnya. Kemudian setelah Perang Dunia II di tahun 1950-an, nanti ada foto di bawah nanti, di slide-slide, bagian akhir, nanti saya bisa tunjukkan ya. Terjadi protes asal, ratusan ribu orang turun ke jalan, karena aspirasi tidak didengar oleh pemerintah. Jadi ini loh, ada beberapa fakta yang menunjukkan ya, ini rusuk, tapi rusuk bukan budaya atau karakteristik bangsa Jepang. Jadi kenapa di dalam masa-masa ini, tahun 87 bulan, bahkan di abad 20-an, 19-an, 50-an, kenapa rusuk? Ini adalah konsekuensi dari kesulitan ekonomi dan rasa frustrasi. Ya konkretnya ya, nafkah terancam. Jadi misalnya orang kehilangan pekerjaan, menganggur gitu, tidak tahu kata perusahaannya banggur, kan merasa galau kan? Karena galau masa depan tidak menentu, akhirnya menjadi stress, setelah itu mereka rusuk. Saya kira ini mungkin kita bisa lihat, bandingkan dengan kondisi di beberapa tempat di Indonesia ya, karena COVID-19, banyak perusahaan ekonomi tidak menentu, banyak orang tuh gelisah. Karena gelisah, kemudian kita lihat belakang ini muncul ke beberapa, maksi yang namanya aneh-aneh gitu lah ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Jadi tadi itu ada kerusuhan ya, dan gimana caranya meredam kerusuhan itu? Jadi meredamnya itu bukan dengan, katakanlah, kampanye apa gitu ya, kampanye moral, atau menertibkan gitu, para perusuh gitu ya, meng-code bayi, jangan rusuh dan sebagainya ya. Tapi ada usaha-usaha konkret. Usaha konkret itu apa? Itu ekonomi. Yang ini nanti yang saya jelaskan, yang saya paparkan ya, jadi betapa masalah karakteristik bangsa itu berkaitan erat dengan ekonomi, itu adalah satu poin yang sama, dua sisi yang berbeda. Jadi kalau ekonominya, ekonominya suram gitu ya, ekonominya bermasalah, pasti karakter dan budaya bangsa itu akan juga kena pengaruhnya. Jadi ya, usaha konkret yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang ini bekerjasama dengan tokoh masyarakat ya. Pertama di tahun 1870-an ini, kenapa itu waktu tadi kan saya paparkan ya, para bandanya pantan samurai gelisah. Kenapa? Karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Nah gimana caranya supaya mereka bisa punya pekerjaan, supaya mereka jangan rusuh? Caranya adalah membuka lapangan kerja dan mendidik mereka supaya bisa kerja. Kerja apa? Ya pertama, yang paling simple aja ya, membuka lahan pertanian. Kemudian mengarahkan para mantan samurai untuk menjadi petani. Ya petani itu profesi ya, untuk mencari nangka ya. Jadi petani atau peternak, ini terutama di Hokkaido. Ini kalau teman-teman yang belajar sejarah Jepang pasti tahu ya, ketika zaman hukugawa itu Hokkaido itu belum masuk ke wilayah Jepang. Tapi Hokkaido bagian selatan sedikit saja, itu masuk ke hukang ya, dari Jepang bagian utara. Tapi Hokkaido secara disuruhkan sebanyak besar itu tidak. Itu masih, ya ibaratnya tanah tidak bertuan gitu ya. Setelah dasaran si Meiji, pemerintah Meiji melihat, oh ini lahannya masih luas gitu. Jadi mereka berusaha datang gitu, menggarap lahannya, kemudian itu diberikan kepada para mantan samurai, disuruh pergi petani, atau jadi peternak. Ini bekerja sama dengan Amerika, jadi instruktur dari Amerika itu. Datang mengajari pertanian, kemudian peternakan. Ya makanya sampai sekarang pun pengajar susu gitu, pengajar susu di Jepang itu untuk nasional itu dari Hokkaido. Kemudian ini ada inisiatif yang mengimpor tunas pohon ato. Kemudian mengembangannya menjadi produk unggulan. Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya merek brand gitu ya, Apple Jepang namanya Apple Fuji ya. Enak dan mahal yang diimport ya. Ini misalnya bukan asli dari Jepang, ini sebenarnya dari Amerika. Di bidiknya dibawa, tapi kemudian dikembangkan, di cangkok dan sebagainya, sehingga dihasilkan, sekarang hasilnya adalah Apple Fuji yang terkenal, enak ya, dan lumayan bisa memberikan angka ya. Kemudian mengembangkan perkembunan teh di Provinsi Shizoka. Mungkin teman-teman, ada yang tahu, sekarang di Green Tea ya, teh Jepang yang sekarang digembar-gemborkan baik untuk kesehatan, itu yang terkenal itu dari Shizoka. Tapi teh dari Shizoka juga bukan sudah ada jadah zaman dahulu, kala tidak. Setelah justru, setelah restorasi Meiji, restorasi Meiji artinya pergambing kekuasaannya. Kugugawa pemerintahnya runtuh. Setelah runtuh, si keluarga besar Kugugawa dan para pengikutnya ngapain ya, pulang kampung. Kugugawa itu kampungnya di Shizoka. Dulu namanya surga ya. Entah kenapa namanya surga. Mungkin ada hubungan dengan surga, maka tempatnya tuh cuacanya enak gitu ya, cuacanya sangat baik. Itu mereka kembali, dan setelah itu marah sepikir, gimana caranya untuk bertahan hidup. Oke. Salah satu produk andalan, komunitas andalan Jepang untuk ekspor ya ke pasar di Eropa, yang Amerika itu adalah teh. Oke, kalau begitu kita coba kembangan, kita tanam teh. Maka dibukalah perkebunan teh, kemudian para mana samurai itu diajarkan untuk bercocok tanam teh, berkebun teh. Kemudian hasilnya di branding dan sebagainya, dibuat bikin merek yang agak keren gitu, kemudian di ekspor, itu menjadi pendapatan. Sehingga para mana samurai itu tidak rusuk lagi. Tengok lah ya sana itu. Oke. Yang berikutnya itu memberi pelatihan, maaf, maaf, saya akan coba, saya akan kembali. Kemudian memberi pelatihan untuk memelihara ulas sutra. Jadi para mahasiswa putri mereka itu diberikan pelatihannya untuk memelihara ulas sutra, untuk menghasilkan serah sutra, seratnya itu yang kemudian di ekspor. Awalnya di ekspor ya ke Amerika. Setelah itu di dalam negeri Jepang dibikin pabrik ya. Kemudian jadi pabrik, jadi dari ulas sutra, serat sutra itu dipintang dulu menjadi benang, kemudian menjadi, tentu menjadi kain ya. Setelah itu boleh di ekspor ke Amerika. Tapi paling tidak ini sumber pendapatan. Jadi artinya pembelian ulas sutra itu berkembang besar dalam restoran semeiji. Kenapa? Karena ini untuk menolong ya, menyelamankan para mata samurai. Supaya mereka punya naka, supaya tidak rusuk. ya sekaligus untuk menghasilkan devisa. Kemudian mengarahkan para mata samurai ke profesi modern ya seperti dulu. Baik, slide berikutnya tolong. Kemudian, jadi upaya-upaya itu ya, itu satu ya. Terus kemudian ini, saya lanjut, 1880-an ini resesi. Resesinya, ceritanya panjang lagi ya. Pokoknya, intinya karena banyak terjadi pemberontakan, pemerintah harus menumpah si duitnya, anggaran milikannya besar. sehingga resesi. Terus rakyat, banyak petani tidak mampu bayar pajak. Ini rusuk. Nah, kalau rusuk gimana ya? Pemerintah upahnya adalah, jadi pertama, pemerintahnya itu mengirim delegasi ke expo. Expo-nya pameran produk ya di Eropa. Pelajarin dulu teknologi produksi ya, jadi peti pertanian, lalu faktor, dan sebagainya. Kemudian beli mesin dari Eropa. Nah, kemudian membentuk divisi penyeluhan pertanian di dalam kementerian dalam negeri. Kemudian sosialisasi ke petani, sampai ke pelosok-pelosok ya, tentang metode berjokotanan yang modern. Yang selanjutnya adalah menyelenggarakan pameran produk nasional dan perlombaan produk. Jadi misalnya produknya usah heboh-hebohnya semangka. Misalnya ya, dari satu petani, ada petani misalnya menanam semangka, hasilnya itu ya, buah semangka itu diikutsertakan dalam perlombaan. Jadi kalau yang paling besar, paling enak, misalnya manis gitu ya, itu diberi penghargaan, diberi branding. Ini sebenarnya hal-hal yang sangat simpel, yang mungkin bagi kita itu tidak signifikan ya, tapi hasilnya signifikan, nanti kita akan lihat ya. Jadi kemudian, jadi peluang produk ya, pertanyaan peternakan, ini ayah misalnya, atau kambing misalnya, sapi ya, itu udah rempah, oh ini sapinya gemuk, atau misalnya bisa dipotong, dagingnya enak, oh ini diberi penghargaan. Jadi nanti harga jualnya jadi mahal, kemudian orang-orang lain itu juga bisa sharing informasi, pengetahuan. Ini sebagai, ini pameran produknya, ajang pulperinfo dan peluang pusaha. yang berikutnya, dan kemudian menyelenggarakan ekspo. Ini jangan kita angkat, ini sebenarnya bagian juga dari pembentukan karakterisnya, dan budaya bangsa ya. Jadi pertama-tama, 1873 ini setelah Rusal Simeji, pemerintahan Jepang itu mengirim delegasinya ke ekspo Ligiena, ini di Austria. Dia belajar nih di sana, bagaimana caranya orang memamerkan produknya, mempromosikan produknya, supaya menarik ya. Nah, kemudian 4 tahun kemudian, di 1877 ini diselenggaran ekspo pertama di Tokyo. Ini ekspo dalam negeri. Jadi yang ikut orang Eropa, nggak ada yang datang ya. Jadi hanya orang dalam negeri saja yang datang dari Tokyo. Ini kan di Tokyo, tapi di Ueno ya, Taman Ueno. Kemudian orang-orang dari seluruh Jepang itu diundang, itu untuk datang ya. Ini di belakangnya, ini jumlah pengunjungnya ya. Jadi kita lihat, jumlah pengunjungnya itu bertambah dari tahun ke tahun ya. Jadi pertama, kedua, yang keempat itu diselenggaran di Kyoto, kelima diselenggaran di Osaka. Terus selanjutnya sebenarnya dijadwalkan bahwa 1907 namun batal, karena kesulitan dana. Ini semua dana dari pemerintah ya. Karena nggak punya duit gitu ya, dana tuh habis untuk belanjaan militer pada peran Jepang Rusia. Tapi selanjutnya itu ekspo ya, pameran produk ini, selama-lamakan per provinsi, di setiap provinsi ya. Jadi akhirnya, jadi setelah itu, Pemda memang ada alih ya, upaya untuk membangun dunia usaha, baik pertanyaan maupun pertengalkan maupun kerajinan di dalam provinsinya. Setelah itu, pemerintah dan pekerjaan sama dengan Pemda dan sektor selasa itu mendorong industrialisasi untuk pertama, suasembada, jadi importnya dikurangi, setelah itu produknya itu bisa diekspor. ya. Baik berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya, tolong. Ya. Kemudian ini ada satu lagi poin yang saya kira mungkin sering kalian luput dari perhatian kita ya. Yaitu kan Jepang, pemerintah waktu itu mengalami kesulitan ekonomi dalam negeri, sehingga membuat rakyatnya itu banyak rusuh di berbagai tempat gitu ya. Konflik rusuh anti pemerintah dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya mengatasinya? Pertama memang membangun ekonomi, tapi itu saja tidak bisa berhasil dalam waktu singkat. Nah, satu lagi upaya yang dilakukan adalah menghimbau dan sosialisasi informasi bagi rakyat Jepang untuk merantah ke luar negeri. Orang Jepang yang merantau bekerja di luar negeri. Misalnya seperti Indonesia, kan sekarang kita tuh banyak TKI, TKW, kita yang bekerja di luar negeri ya. Masalahnya ada banyak masalah, tapi paling tidak uang yang mereka kirim untuk keluarga mereka di Indonesia itu sebenarnya sangat membantu ya. Bagi keluarga mereka juga mungkin ekonomi di daerah, tempat tinggal mereka, di desa mereka misalnya ya. Nah, sebetulnya orang Jepang itu berbarangan dengan dimulai modernisasi, Jepang juga secara gengar mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Ini upaya pemerintah, itu proyek pemerintahnya. Yang pertama, rombongan pertama yang dikirim itu pas bertepatan dengan Restorasi Meiji 1868. Di tahun ini ada 55 orang samurai dari Aizu. Aizu itu gini loh, Restorasi Meiji sebetulnya pertarungan antara pemerintah dengan orang-orang dari Jepang Selatan, yang anti-pemerintah. Nah, kubu yang anti-pemerintah itu menang. Jadi pemerintahnya itu runtuh. Kogogawanya sih memang orang KIS, sebentar, jangan di... Eh, yang... Kogogawanya itu kan orang-kogoguannya kan kembali ke Shizoka, kemudian nananteh kan ya. Tapi orang-orang dari Jepang Utara yang kita sebut sekarang sebagai kogoku gitu ya. Mereka itu sebenarnya pendukung kogogawa. Dan kalah. Karena kalah kan kehilangan maka dan sebagainya. Dan itu mereka terpaksa mereka pergi merantau. Merantau ini kemana ke California? Ini rombongan pertama itu berangkatnya jadi pas setelah mereka kalah perang gitu ya. Mereka berangkat. Dibawa oleh siapa ini? Yang membawanya itu namanya Henry Schnell ya. Henry Schnell itu nggak jelas orang apa ya. Entah orang Belanda atau orang Jerman. Yang intinya tuh dia tuh dibisarkan lahir, dibisarkan di Batavia. Jadi dia dari Batavia, begitu Jepang membuka diri ke salah satu negara lain, yang pertama-tama tahu itu orang Belanda. Jadi informasinya, beritanya sampai ke Batavia tuh mereka pikir, wah kalau begitu bagus, kita pergi merantau ya ke Jepang. Terus mereka pergi, ini kakakak beradik ya. Sampai di Jepang, mereka dalam senjata. Senjata ini dijual ke orang-orang Aizu ya, di orang-orang Tohoku. Tapi terus mereka kalah. Oke, setelah itu ya mereka mungkin punya koneksi ya. Ini orang-orang samurai ini dibawa ke Amerika, di California. Ya sampai sekarang kalau kita cek di internet itu masih ada informasi tentang suatu perkembunan ya, milik orang Jepang di California. Sekarang sudah tidak ada ya. Tinggal sejarah saja. Kemudian di tahun yang sama, ternyata juga ada 150 orang, orang Jepang itu pergi ke Hawaii sebagai buruk kontrak. Ya di kontrak ya, sebagai buruk kontrak untuk bekerja di kebun tebu, perkebunan tebu di Hawaii. Ya, ini kontrak antara pemerintah Hawaii, waktu itu Hawaii itu masih negara merdeka. Kalau sekarang sudah jadi negara, salah satu negara bagian Amerika ya. Dulu negara merdeka. Jadi negara Hawaii itu, kajian Hawaii itu ingin membuka perkebunan tebu, tapi kurang-kurang tenaga kerja. Jadi mereka mengandang kontrak dengan pemerintahan Jepang. Sebelumnya jadi dengan pemerintah Tokugawa, terus kontrak yang 153 orang dibawa, tapi ketika ini 153 orang ini mau berangkat, pemerintahnya sudah berganti menjadi pemerintahan lagi. Jadi sebetulnya kontraknya tidak berlaku lagi, tapi orang-orang tetap berangkat. Ya, 153 orang ke Hawaii, kemudian ada 40 orang berangkat ke Pulau Buang. Itu juga salah satu pulau kecil di Pasifik. Baik, slide berikutnya. Nah, ini saya beri judul merantau ya. Jadi merantau itu sebenarnya sangat kebagian dari modernisasi Jepang. Ini yang sering kalinya tidak disinggung. Jadi kalau menurut kita melihat ini, sangat mirip setiap kita merasa familiar dengan kondisi Indonesia. Yang ketama sekarang orang Indonesia kan banyak sekali merantau ke luar negeri, termasuk ke Jepang. Yang namanya, dulu namanya Henshusei, sekarang mungkin jadi Jishusei gitu ya. Saya kira ini Tentang-tang kasih tahu ya. Nah, di tahun 1880-an ada gerakan pro-demokrasi, benarnya anti-pemerintah gitu. Kemudian mereka kalah. Nah, kubu yang kalah ini kemudian, ya mau ngapain gitu ya. Banyak sekali yang merantau ke Amerika, California. Sebagai buruh. Ada yang bekerja sebagai buruh, ada yang sekolah. Jadi pelajar. Tapi pelajarnya jangan seperti pelajar orang Jepang sekarang di Amerika atau di Indonesia gitu ya. Mereka tuh belajar, kuliah, sambil bekerja. Kerjanya apa? Kerjanya itu sebagai PRT di rumah orang Jepang. Seperti yang bisa laki-laki. Hampir semuanya laki-laki ya. Jadi mereka nginep di rumah orang Amerika kan jadi nggak usah bayar ya. Jadi bantu masak, masak, cuci gitu ya. Membersihkan rumah, nyapu, ngepel gitu ya. Jadi tinggal di sana, di rumah gratis. Kemudian diberi upah. Dengan upah itu mereka kuliah. Ada, jangan seperti itu ya. Kalau sekarang kita cerita nggak bakal ada yang percaya ya. Nah, kemudian di tahun 1895 tuh Jepang memperoleh tanah jajah. Ini kan perang dengan Cina dan Jepang menang ya. Mendapat tanah jajah yang pertamanya yaitu Taiwan. Nah, setelah itu banyak sekali orang-orang Jepang itu berbono-bono merantau ke Taiwan. Kemudian dari Taiwan itu sebagai basis ya merantau ke Asia Tenggara. Ya, saya kira bisa kita bisa bandingkan dulu waktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda kan. Banyak orang Belanda kan yang datang merantau gitu ya. Kemudian jadi, ya ibaratnya jadi raja gitu lah di India Belanda. Kemudian di tahun 1905 Jepang berperang dengan Rusia dan menang. Dan setelah itu perangnya tuh antara Jepang dengan Rusia tapi berperangnya di daerah Manchuria. Sekarang jadi wilayah Cina di bagian Cina Utara. Jadi, ibaratnya itu daerah Manchuria itu menjadi tanah jajahnya Jepang banyak sekali orang Jepang yang merantau di situ. Dalam bahasa Jepangnya Manchur ya. Itu banyak sekali itu setelah setelah sekurang kekuluhan tahun itu sampai jutaan orang yang menetap di Manchuria. Kemudian di 1910 kita tahu Jepang itu secara resen menjajah Korea. Jadi Korea menjadi tanah Jepang. Kembali ya, banyak orang Jepang yang merantau ya, bekerja dan menetap ya di Korea. Jadi sebenarnya banyak sekali. Ini saya luput dari dan kemudian setelah tahun 1910-an ini terjadi arus perantauan ya ke Asia Tenggara. Yang merantau itu banyak sekali. Buktinya ya. Jadi mereka datang untuk membuka usaha. Ada yang jualan ya, jadi toko-kontong. Ada awalnya itu jadi asongan dulu, pedagang asongan. Setelah itu mereka berhasil membuka toko ya. Kemudian ada juga membuka ini, perkembunan. Ini terutama di Sumatera dan di Semana Malaya ya. Di tahun 1918 sampai tahun 1920 masing-masing terbit surat kabar berbahasa Jepang di Singapura dan Batavia. Kalau terbit surat kabar berbahasa Jepang itu artinya nggak mungkin orang lokal terbaca. Orang lokal atau orang Melayu, orang lokal gitu atau orang Eropa gitu. Itu nggak mungkin baca. Yang baca hanya orang Jepang. Artinya kalau sudah terbit surat kabar berarti ada pasarnya. Ada jumlah pembaca yang memadai. Jadi sampai segitunya ya. Kemudian jadi pengusaha terkemuka termasuk para pemuka agama. Ini baik Buddha maupun Kristen. Ini sebetulnya sangat proaktif ya. Banyak sekali tokoh-tokoh terkenal ya. Buddha dan Kristen itu mereka juga merantau tapi kan mereka kaya. Mereka jadi pengusaha. Ada yang membuka perkemunan harat misalnya ya dan sebagainya. Yang kopi di Toraja di Sulawesi itu tokoh Kristen. Yang kemudian yang berikutnya mantan jenderal ternyata. Saya menemukan artikel koran ke mantan jenderal Angkatan Laut pensiun kemudian jadi pengusaha perkebunan di Malaya. Yang berikutnya di tahun 1915 ini berdiri suatu asosiasi bahasa Jepang Nanyi Okyoka jadi kira-kira asosiasi Negeri Selatan ini didirikan oleh pengusaha jadi bekerjasama dengan yang sebelumnya belum susah ini didirikan oleh seorang pengusaha dia bekerjasama dengan penjabat Kementerian Luar Negeri dan Angkatan Laut tujuannya mengeksplorasi peluang bisnis di Asia Tenggara bagi perusahaan Jepang di Asia Tenggara dan mereka mendirikan gedung pameran produk Jepang di Singapura dan Surabaya jadi produk Jepang industri industri dipamerkan di situ jadi untuk menarik pembeli kemudian di tahun 1920 Kementerian Luar Negeri Jepang merekrut pemuda Jepang yang berminat merantau ke Asia Tenggara memberikan mereka pelatihan pembekalan pengetahuan dan bahasa kalau di Jawa bahasa Melayu India-Blanda punya uang saku dan mengatur penempatan mereka di toko-toko orang Jepang di Asia Tenggara untuk menganggap dengan harapan setelah itu mereka buka sendiri ini proyek ini program ini namanya Shoujo ini Shoujo itu bisnis usaha dagang ini itu imigrasi jadi perantau yang menetap di luar negeri tapi ini untuk bergerak simpul di dunia bisnis dagang oke yang berikutnya ini kemudian setelah itu merantau menjadi proyek negara di tahun 1930-an terjadi resesi ekonomi dunia kemudian Jepang itu secara resmi mengambil alih daerah Manchuria Manchur itu menjadi negara boneka dan setelah itu ada proyek bedau desa pemerintah Jepang jadi mentransmigrasikan orang-orang Jepang dari desa-desa di Jepang pada petani miskin tapi bedau dari satu kampung satu desa itu berangkat semua dengan rencana transmigrasi 1 juta kakak per tahun nah mereka yang besar itu buruk petani miskin di Jepang tapi begitu sampai di Manchuria karena tanah jajahan itu langsung jadi tuan tanah kemudian di tahun 1945 kita tahu Jepang kalah perang transmigran itu kembali ke Jepang tapi setelah itu ini gak berakhir setelah perang dunia kedua sebenarnya Jepang itu gak semakmur seperti sekarang jadi masih sangat miskin jadi di tahun 1950-an pemerintah pusat depan dan itu kembali membuka layanan sosial untuk sosialisasi memberikan informasi jadi terpaksa bikin film kalau sekarang namanya video untuk imigrasi pindah merantau terutama ini terutama ke Amerika Selatan termasuk bantuan biaya perjalanan penyuluhan informasi di negara misalnya mau merantau ke Argentina kondisi lokalnya seperti apa tradisi dan sebagainya itu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan dalam negeri ini semua proyeknya terus berjalan baru berakhir di tahun 1973 jadi Jepang malam sudah makmur tidak perlu lagi orang Jepang merantau ke luar negeri lembaga yang tadinya lembaga pemerintah untuk menjalankan proyek transmigrasi itu emigrasi sebetulnya karena di luar negeri itu kemudian dilebur di merger dengan organisasi lain jadilah Jepang Jepang saya kira teman-teman semua familiar dan itu apa ya dan di tahun tahun 1983 ini ironis sekali 10 tahun kemudian Jepang memulai proyek peluang kerja mendatangkan tenaga kerja asing di Jepang saya kira sampai sekarang karena sekarang Jepang itu kekurangan tenaga kerja slide berikutnya dan kemudian itu tadi usaha dari kementerian luar negeri ini kemudian sana-sana kita lihat upaya yang dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kementerian dalam negeri jadi dua kementerian ini bekerja sama melakukan penyelenggahan pameran untuk penyelenggahan perbaikan pola hidup jadi kita lihat dulu pertama tahun 2019 ini saya paparkan jadi dia ada kan pameran perbaikan pola hidup pola hidup itu maksudnya di museum di Tokyo jadi dipaparkan kalau cara pola makan yang sehat seperti apa berpakaian secara menjahitkan baju pakaian kemudian rumah yang sehat dapur misalnya toilet WC kamar tamu ruang tamu itu sebaiknya seperti apa kemudian di tahun ini mereka menetapkan 10 Juni sebagai hari tepat waktu saya terdiamakan hari tepat waktu bahasa Jepangnya Toki no Kinebi Toki kan waktu Kinebi itu sebetulnya hari peringatan singkatnya tanggal 10 Juni itu jadikan hari dimana orang-orang diingatkan kita harus tepat waktu kita gak boleh ngaret kemudian di tahun 1920 setelah itu diselenggara kan pameran-pameran tematik tematik itu maksudnya tema khusus misalnya sosialisasi pengetahuan mengenai kesehatan sanitasi gizi kehidupan keluarga itu ada kehidupan sosial yang baik ini banyak sekali jadi semacam sosialisasi bagaimana caranya sebab hidup menjadi lebih modern lebih teratur lebih disiplin kemudian juga di tahun 1920 didirikan di Tokyo namanya Better Life Union ini mereka bikin bahasa Inggris sendiri ini bukan bikinan saya bahasa Jepangnya Sekasukai dan Domekai tapi mereka bikin bahasa Inggrisnya itu Better Life Union jadi ini bekerjasama dengan para tokoh masyarakat dan pejabat kementerian pendidikan mereka melakukan sosialisasi cerama keliling jadi cerama itu bukan hanya di Tokyo sampai ke daerah dari keplus-plus di seluruh Jepang cerama keliling pamflet membagian pamflet majalah buku ini majalah bukunya banyak sekali yang saya sudah dapatkan di download dari perusahaan nasional di Jepang jadi sosialisasi mengenai pengetahuan mengenai pola hidup modern dan kemudian ini saya kira juga menarik para tokoh agama terutama Buddha dan Kristen mereka ikut berperan aktif ada yang bisa dikatakan atas inisiatif sendiri sekaligus juga diminta bantuannya oleh kementerian pendidikan karena pemerintah pejabat itu tahu bahwa tokoh agama itu ngomongannya itu kata-kata yang lebih didengar daripada kata-kata daripada pejabat selain berikutnya kemudian di tahun 1930-an sampai tahun 40-an itu kita tahu itu adalah zaman perang karena jadi zaman perang perang itu maksudnya gini Jepang itu hebat sekali Jepang itu negara kecil waktu itu belum terlalu maju tapi berani menantang perang negara-negara besar seperti Amerika Inggris jadi karena tuntutan zaman tuntutan perang maka semua aspek kehidupan itu harus ilmiah ini di zaman itu jadi istilahnya hidupan rakyat umum semuanya harus ilmiah jadi jangan sampai ada aspek kehidupan yang tidak ilmiah jadi di tahun 1930-an ini pemerintah lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kampanye hidup hemat pakaian sederhana untuk memudahkan pekerja dan mengungsi jadi itu dipapakan secara konkret bagi kaum perempuan baju cukup tiga stel saja bajunya jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak buat apa sekali kebakaran habis semua kemudian makanan semakan harus sederhana kemudian ada slogan musuh bersama adalah pemborosan bahasa Jepangnya Zaytakuatikida Zaytakuatikida itu kan agak mewah itu musuh kita kemudian di tahun 1945 agulan Agustus kita tahu Jepang kan kalah perang begitu kalah perang ini yang saya kira menarik yang mungkin tidak tertekan oleh kita itu langsung opini publik yang terbentuk adalah kenapa Jepang kalah perang jadi bukan karena jahat atau apa ya tapi karena Jepang lemah kenapa lemah karena rakyatnya belum cukup ilmiah rakyatnya masih hidupnya sangat tidak ilmiah masih banyak pembohosan dan sebagainya sedangkan orang Amerika Amerika kenapa menang karena rakyatnya benar-benar sudah beri pendidikan pengarahan tentang hidupan ilmiah jadi berarti kalau untuk Jepang untuk bangkit kembali menjadi negara yang maju bangkit kembali dan menjadi negara yang maju maka Jepang pertama-tama yang harus lakukan adalah lebih kencang lagi mengsosialisasikan hidupan yang ilmiah berikutnya setelah perang ini kan kalah perang jadi seperti setelah bencana di Aceh rekonstruksi harus kembali ke masa kekalahan perang di bulan Juni 1946 ini masa perang ini benar-benar belum hanya sekian bulan belum setahun kekalahan perang di Tokyo para tokoh masyarakat dan mata pejabat itu mendirikan asosiasi yang namanya asosiasi etika dalam bertransportasi umum ini waksanya sampai sekarang masih ada asosiasi sampai sekarang masih ada namanya Kotsu Doutoku Koukai Kotsu kan transportasi Doutoku artinya moral biasanya terjemahkan etiket saja Joka itu asosiasi jadi ini tujuannya apa mereka itu mesosialisasikan etiket mengantri jadi kalau naik kendaraan umum itu nggak boleh serobot mengantri jangan ini maksud bukan tidak bisa tidak boleh bicara dengan suara keras tempat umum karena tidak sopan mengganggu orang lain kemudian tidak buang sampah sembarangan jadi sosialisasikan ini hanya setelah beberapa bulan setelah Jepang kalah perang kemudian di tahun 19 akhir tahun 1940-an jadi 1948-19 itu mulai namanya tiada kampanye nasional menabung oleh Kementerian Keuangan jadi semua kementerian itu masing-masing bagi tugas semua aspek hidup masyarakat umum itu ditangani oleh Kementerian yang berbeda kemudian kampanye hidup hemat rajin bekerja untuk mencapai kemerdekaan ekonomi setelah merdekaan secara politik tahun 1952 jadi Jepang setelah kalah perang diduduk oleh Amerika sampai dengan tahun 1952 jadi menjelang tahun 1952 sudah ada ancang-ancang gitu ya sudah ada prospek bahwa Amerika akan meninggalkan Jepang Jepang akan kembali menjadi negara merdeka secara politik nah momentum ini digunakan dimasakkan oleh pemerintah Jepang untuk kampanye benar lagi kita akan merdeka secara politik tapi kalau secara ekonomi coba kita lihat kita masih miskin ekonomi kita masih tergantung pada negara lain ayo kita bekerja supaya kita tidak hanya merdeka secara politik tapi juga merdeka secara ekonomi caranya adalah dengan melalui menabung berikutnya kemudian ini sudah saya bahas di buku Sekats Kaizen New Life Movement ini bahasa Inggris selama Inggrisnya mereka yang bikin bahasa Jepangnya Shin Seikatsu Undo ini di lembaga kampanye dimulai tahun 1955 dengan mendidikan asosiasi yang namanya asosiasi ini New Life Movement para tokohnya atau inisiatornya adalah mantan pejabat kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan yang telah melakukan menjalankan kampanye yang sama sejak tahun 1922 jadi bukan sesuatu yang baru setelah Jepang kalah perang kementerian dalam negeri dibubarkan oleh Amerika karena dibubarkan pejabatnya banyak nganggur mau ngapain jadi akhirnya melanjutkan proyek apa yang telah mereka lakukan jadi mereka mendidikan organisasi ini organisasi ini langsung kemudian mereka approach membutuh perdana menteri waktu itu namanya Hatoyama Ichiro tahun 1955 Hatoyama Ichiro menjadi perdana menteri dia ini adalah mantan menteri pendidikan ketika tahun 1930-an jadi nggak ada yang putus dalam sejarah semua itu berkesan nah kemudian ini saya singkat lagi New Life Movement New Life Movement NLM di divisi ini dibangun di setiap kantor PEMDA dan PEMPROP TEMPROP jadi KENSI gitu ya Siakshou misalnya ya ya teman-teman saya kira pas itu di dalam itu ada divisi yang namanya divisi ini New Life Movement jadi mereka yang merancang program kerja yang konkret karena setiap daerah kondisinya beda-beda tuntutan tuntutan masyarakat masyarakat beda-beda berarti kalau ada suatu kebijakan yang tersentralisir seragam dari pusat kalau mau tidak diimplementasikan itu pasti akan bermasalah jadi karena itu PEMDA siap-pemda mereka mempunyai mengalami inisiatif nah konkretnya apa yang mereka lakukan yaitu kampanye tepat waktu jangan ngaret gitu ya jadi zaman itu di Jepang ada isla Nihon Jikang Nihon Jikang itu artinya waktu Jepang saya nggak tahu mungkin orang Jepang sekarang menganggap ada Indonesia Jikang Indonesia Jikang itu adanya ngaret gitu ya kalau Nihon Jikang orang Jepang semua tepat waktu jadi kalau Nihon Jikang itu artinya tepat waktu tapi di zaman itu Nihon Jikang itu artinya ngaret ada isla Nihon Jikang ada yang istilah Yamato Jikang waktu Yamato waktu Yamato artinya ngaret saya cerita kayak gini ke orang Jepang yang seumuran saya nggak ada yang percaya mereka tuh nggak percaya masa sih orang Jepang kami orang bangsa Jepang dulu ngaret sih ya kayak orang Indonesia gitu ya tapi itu apa ya sekarang cek di internet juga ada data-data di zaman itu karena terdokumentasi dengan baik ya ini kampanye basmi lalat dan nyamuk kemudian menanam pohon menanam bunga pohon dan bunga gitu ya ini ada kampanye kampanye namanya Nihon Hana Ipai Nokai sopana itu asosiasi ketua asosiasinya istri perdana menteri jadi ada kampanye jadi waktu itu kan karena tahun 50-an Jepang itu masih miskin gimana caranya supaya rakyat itu semangat kita punya prospek perharapan gitu ya tanam bunga jadi kalau dimana ada bunga gitu ya orang kan jadi semangat kan semangat terus merasa oh nanti kehidupan akan menjadi lebih baik ya sebenarnya awalnya ketika kampanye ini baru dimula itu banyak dicibir orang banyak mengatakan ah buat makan aja susah ya ngapain juga nanam bunga tapi ya mereka ini yakin ya dengan menanam bunga meskipun kita hidupnya susah makan aja susah tapi kita semangat kalau kita semangat kita akan semangat untuk bekerja dan dari hal itu bekerja kita akan menjadi lebih makmur jadi yang kemudian memang tercapai ya jadi teman-teman saya kira kalau ke Jepang itu pasti yang salah satu program yang paling dinantikan itu foto ya foto di tanam bunga misalnya kan bagus kan indah ya bukan dari dulunya banyak bunga ya kemudian ini tahun 1955 itu juga dididikan namanya asosiasi perbaikan pola makan bahasa Jepangnya jadi asosiasi mereka melakukan sosialisasi tentang gizi dan cara masak memasak yang baik ya caranya tuh jadi bukan cuma cerama aja mereka tuh demonstrasi ya jadi mobil terbuka bak terbuka truk gitu truk yang gak terlalu besar gitu lah bak terbuka itu dimodifikasi modif gitu ya tidaknya ada dapur ada panci ada kompor gitu jadi mobil itu keliling dari kampung ke kampung gitu ya mengajari ibu-ibu masak gimana caranya supaya tidak ada bagian makanan yang mubazir kemudian misalnya masaknya jangan terlalu lama kalau terlalu lama gizinya susah gitu ya misalnya ya jadi informasi ya ibu pengetahuan gitu disosialisasikan dan kemudian di tahun 19 awal tahun 1960-an ini kemudian diselenggara kampanye disiplin nasional karena ini menjelang olimpiade ya kita tahu olimpiade Tokyo itu tahun 1964 ya menjelang olimpiade ini ada kampanye besar-besaran jadi pemerintah mengimbau nanti ketika olimpiade pasti media masa dari seluruh dunia akan datang ke meliput jadi kalau Jepang jorok misalnya jorok orang Jepang tidak disiplin ngeret ngerobot misalnya itu kan akan dipulit difoto kemudian disemalus seluruh dunia kan kita malu jadi ini kampanye gencar sekali jadi banyak akhir Jepang merasa oh ya bener ini lebih prestise gitu kan ya jadi setelah itu benar-benar menjadi disiplin makanya ada pengatangan sebenarnya sejak apa orang Jepang itu mulai tepat waktu terus ya sejak tahun 1960-an itu kampanye jadi olimpiade selain berikutnya jadi kemudian setelah itu ya perbaikan berisi nambungan jadi selain selanjutnya sampai sekarang pun kalau kita lihat di website di internet masih banyak sekali usaha-usaha perbaik yang dilakukan jadi misalnya setiap tahun 1960-an juga mulai makmur tapi setelah itu seperti kita sekarang tuh banyak orang tuh penyakitnya aneh-aneh gitu ya salah satunya mungkin karena asupan garam gitu ya jadi misalnya karena terlalu banyak makanan-makanan yang diproses gitu ya yang kita belinya bukan di pasar di pasar kita masak tapi beli makannya udah jadi nah di dalam itu mungkin banyak micin misalnya banyak terlalu banyak garam sehingga tidak baik untuk kesehatan disini ada kampanye untuk mengurangi asupan garam ya bahasa Jepang gen N undo gen itu genco mengurangi N itu shio ya shio itu garam ya misalnya ya kemudian kampanye pola hidup sehat untuk mencegah hipertensi diabetes gangguan tidur saya kira ini banyak sekali orang-orang kota itu banyak sekali mendidikan penyakit seperti ini ya ini ada kampanye ada website ada asosiasi ada website-nya saya cek hidup saya ada bahasa Inggris semua dalam bahasa Jepang itu banyak sekali informasi pola hidup yang sehat gitu ya gimana caranya mencegah hipertensi dan sebagainya itu disosialisasikan jadi kemudian misalnya sekarang tuh yang lagi ngetan tuh aruhi sumah aruhi sumah jadi seperti kita juga saya kira sambil jalan sambil main HP tonton nabrak gitu ya nabrak orang atau nabrak tiang listrik misalnya ini sekarang ada sosialisasi bahaya bermain HP sambil berjalan dan sebagainya masih banyak sekali jadi hal-hal yang detil kelihatannya terci-kel-kel dalam 13 hari itu semuanya diperhatikan coba diperbaiki namanya kaizen yang diperbaiki itu terus berlanjut itulah saya kira akibatnya adalah apa yang kita lihat sekarang ya negara Jepang yang sangat bisikin, teratur dan nyaman ya berikutnya setelah itu ini sedikit pengetahuan saja 1950-1953 itu terjadi Perang Korea Indonesia dan ekonomi Jepang pulih kemudian di tahun 1960 1960 itu foto-fotonya nanti akan saya paparkan di slide-slide yang di bagian akhir gimana caranya supaya rakyat jangan demo melulu jangan rusuk pemerintah waktu itu Perdana Menteri namanya Ikerahayatul dia mencanangkan kebijakan penglipat gandaan pendapatan dalam waktu 10 tahun bahasa Jepangnya Shotoku Baizo Shotoku itu income pemasukannya pendapatan Baizo itu Baizo Ichibangiba jadi penglipat gandaan jadi dua kali lipat jadi berjanji udah jangan rusuk jangan demo melulu mari kita bekerja pemerintahan juga akan mensupport kalau kita kerjasama pemerintahan dengan masyarakat maka dalam waktu 10 tahun kalian semua seluruh rakyat Jepang pendapatan jadi dua kali lipat daripada sekarang orang terbiur setelah itu diam semua gak ada demo lagi sekarang juga kadang-kadang ada demo kecil-kecilan gak ada yang rusuk lagi jadi ini memang luar biasa ini-ini ekonomi memang luar biasa demo oke berikutnya ini sekalang gambaran saja ini pendapatan peningkatan pendapatan perkapitan kita lihat di tahun 1960 misalnya tahun 1930-40 tahun 1945 kalah perang jatuh kemudian tahun 1950 mulai bangkit setelah tahun 1960 ini luar biasa peningkatannya jadi setelah ekonomi meningkat rakyat Jepang kondisi ekonominya membaik rasa percaya diri rasa optimis semuanya meningkat dan dari situ kemudian ditambah dengan kapalnya ayo kita jangan ini jangan mau mempermalukan bangsa kita di hadapan bangsa lain oke mari kita disiplin jadi saya kira itu saling terkait sehingga pasal antus jadi terus melakukan perbaikan menjadi seperti yang kita lihat sekarang yang berikutnya saya kira sudah sampai ke foto-foto nah ini ya ini depan stasiun Tokyo di tahun 1962 ini didokumentasi oleh surat kabar mainici mainici simbun kemudian di avoid ke internet ini saya download ini foto-fotonya banyak sekali ini sangat saya kira representatif depan stasiun Tokyo itu sebetulnya daerah jalan utama itu banyak sampah berikutnya silahkan ya cepat saja ini dalam kereta awal tahun 1962 sampah jadi nyampah orang menaik kereta sampai dibuang aja akhirnya habis itu turun gitu ya ini dari awal tahun tahun 1962 berikutnya kita cepat aja ini demo tahun 1960 gara-gara demo ini ini faktornya banyak sekali bukan soalnya demo ini Perdana Menteri mencanankan kebijakan double income kebijakan double income pengifat dan pendapatan wah dari pada demo semua pada pengen jadi Sarah Rimang jadi orang kantoran kerja hidupnya lebih makmur dan sebagainya berikutnya oke ini juga foto yang satu lagi ini demo di depan parlemen ini jumlahnya juga ratusan ribu gitu kalau sekarang nggak ada lagi saya kira teman-teman kalau cek di internet sekarang kalau di demo demo paling mungkin puluhan orang gitu ya dan adusiasi kenapa? karena memang hidupannya juga nyaman berikutnya kita cepat saja tahun 1998 ini ngebul ya di dalam di dalam kereta kalau sekarang kita ke Jepang nggak mungkin lagi kita lihat di depan umum orang seenak aja merokok itu dulu pernah ada jadi kemudian ada kampanye ada apa ya dan sebagainya kemudian jadi mengarahkan ini proses mengarahkan supaya tidak merokok lagi di depan umum ini mengganggu kebenaran publik oke berikutnya ini jadi yang namanya budaya karakter itu bukan dari sononya dibawa sejak lahir ini tidak berhubungan etnis apalagi darah orang bilang oh dia berdarah Jepang makanya disiplin itu ngomong kosong kita seringkali terkecoh padahal itu salah saya bisa membuktikan dulu maksudnya puluhan tahun yang lalu bahasa Jepang itu seperti ini beda banget dengan Jepang sekarang kemudian budaya karakter masyarakat itu dibentuk melalui suatu usaha yang nyata dan dengan tujuan jelas kita maunya masyarakat itu menjadi seperti apa jadi misalnya disiplin ngantri jangan buang sampah semangat oke itu tujuan jelas jadi dengan tujuan berdasarkan tujuan itu kita menjalankan program kerja dan kemudian proyek keberhasilan proyek nasional pembentukan karakter itu jadi gini jadi tujuannya jelas yang berikutnya kemudian ini sedikit pendapat saya dari apa yang saya paparkan sebenarnya apa faktor penentu karakteristik budaya satu bangsa dan kalau ini kita lihat depannya yang pertama yang pertama kepaksin sebenarnya nafkah kita di Indonesia saya kira ada kesalahan besar kita menganggap moral etika dengan budaya dengan nafkah ekonomi itu dua hal yang berbeda jadi kita membenahi moral memoral tapi mengabaikan nafkah misalnya itu saya kira sangat-sangat keliru memang tidak orang yang hidupnya makmur tidak sering menang menjadi orang yang bermoral tapi dua-duanya keduanya itu sangat saling terkait kita tidak ngomong kosong kalau kita mengatakan kita memperoleh moral tapi kalau dia mau miskin mau lapor biarin aja itu ngomong kosong kalau di depan itu kalau kita lihat secara restorasi meji ke sini apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kerusuhan adalah membangun ekonomi membangun ekonomi bukan satu yang abstrak gimana caranya supaya ratanya itu bisa bekerja bisa mencari nafkah sendiri bisa hidup dengan layak itu adalah upaya-upaya konkret yang dilakukan karena kelihatannya seakan-akan itu hanya demi ekonomi tapi itu langsung berkorelasi pada perbaikan moral dan budaya dan kemudian pendidikan itu sangat penting pendidikan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan bukan hanya demi jasa atau gelar itu saya kira kita di sini banyak yang salah pendidikan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan tetapi di samping itu yang juga sangat penting adalah membangun ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja ada negara tetangga kita itu orang yang berbeda yang tinggi banyak sekali tapi di dalam negeri tidak tampang kerja akhirnya terpaksa semuanya menjadi magang borger pekerja di luar negeri mungkin sarjana tapi ke luar negeri jadi orang yang melakoni pekerjaan yang tidak memerlukan pengetahuan itu ya misalnya kemudian satu lagi yang saya kira sangat penting adalah kerjasama dari semua unsur nasional baik pemerintah pusat PEMDA PEMDA juga sangat penting karena setiap PEMDA itu adalah orang-orang yang paling tahu orang PEMDA itu paling tahu kondisi lokal dan kemudian toko masyarakat termasuk akademisi dan toko agama Jepang itu berhasil karena itu oke ya sekiranya selesai sampai di sini oke kemudian yang itu referensi yang ditulis oleh orang Amerika karena mereka datanya jauh lebih banyak ini ada dua buku dua bukunya dua-duanya terus ya so copy bisa di-download gratis saya kirim juga bisa sih mungkin nanti kalau perlu saya kirim ke panitian nanti saya kirim ke para peserta saya kira itu saja ya terima kasih Bu Lady 1 jam ya nah terima kasih Bu Susi sangat informatif sekali jadi kita membayangkan bahwa dulunya Jepang itu juga seperti kita ya Bu jadi belum seperti sekarang semuanya berproses sehingga bisa kita lihat Jepang sekarang yang disiplin yang bersih dan sangat kita apa namanya banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari Jepang sepertinya Bu Susi semuanya udah gak sabar nih Bu di link chat sudah banyak sekali yang ingin bertanya kepada Bu Susi supaya saya akan mencoba memanfaatkan waktu saja yang pertama ini Bu dari Bapak Stedi Wardoyo Pak Teddy ingin bertanya tahun 1950-an pemerintah mendorong emigrasi ke Amerika Selatan kenapa ke Amerika Selatan dan motivasi pemerintah mendorong emigrasinya seperti apa Bu ya baik ya terima kasih jadi tahun 1950-an Jepang itu menghadapi tekanan ini tekanan penduduk ya seperti kita sekarang jadi tahun 1947-1949 itu terjadi baby boom ya di Jepang jadi angka kelahirannya tinggi sekali angka kelahirannya tinggi infrastruktur industri Jepang itu banyak yang hancur karena dibom oleh Amerika kemudian karena Jepang kalah perang kehilangan tanah jajahan ada juta 7 juta orang kalau tidak salah itu kembali dari tanah jajahan dari Manchuria dari Taiwan dari Korea ini karena tidak ada pekerjaan kalau tidak ada pekerjaan misalnya menganggur itu pasti harus rusuk kemudian pangan dalam negeri juga tidak mencukupi jadi cara mungkin yang paling cepat untuk mengatasinya adalah emigrasi memfasilitasi supaya orang yang menganggur atau setengah menganggur untuk merantau ke negeri lain kalau ke Asia Tenggara tidak mungkin karena waktu itu sebetulnya sentimen anti Jepang itu masih sangat kuat ke China tidak mungkin karena kan baru perang Korea dan lain jelas tidak mungkin negara berkembang bukan negara berkembang mana yang maksudnya negara yang membutuhkan tenaga kerja yang masih bisa menampung Jepang itu hanya di Amerika Selatan Amerika Selatan seperti Brazil Bolivia Argentina misalnya itu memang sudah ada komunitas perantau dari Jepang itu sebelum peranggur dari jamaah Meiji jadi tadi saya coba paparkan sebetulnya kebijakan pemerintah untuk mengirim tenaga kerja memfasilitasi tenaga kerjanya untuk merantak ke luar negeri untuk mengurangi tekanan penduduk dalam negeri itu sudah konsisten dijalankan sejak zaman Meiji itu proaktif pemerintahnya jadi ibaratnya setelah perang dunia kedua itu hanya melanjutkan saja dan setelah perang dunia kedua kan setelah perang dunia kedua itu maksudnya Jepang kalah perang satu-satunya daerah yang tidak ada sentimnya anti Jepang dan masih membutuhkan tenaga kerja itu hanya negara-negara Amerika latin baik Bu terima kasih begitu ya Pak steady jadi Jepang mencari daerah yang bisa mereka kirimkan tenaga kerjanya ke sana yang berhubungan baik juga dengan Jepang baik berikutnya Bu Susi ini banyak sekali nih Bu pertanyaannya kita cek satu-satu ya Bu mohon maaf Bapak Ibu yang belum terjawab nanti insya Allah kita bantu jawab disini dulu sebentar Ibu Endah Ulandari ingin bertanya jika baru tahun 50-an diadakan kampanye kampanye New Life bagaimana dengan yang terjadi dalam periode pendudukannya kita diajarkan cara makan bertanam menabung gimana Bu tadi sebetulnya saya sudah singgung ya New Life di tahun 1950-an itu inisiaturnya adalah orang-orang yang dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri yang telah melancarkan kampanye hal yang sama sejak tahun 1920 jadi tahun 1920 itu kan ada pameran 1919-1920 itu ada pameran kemudian banyak antusias ya kita lihat pamerannya di Museum Bitobi itu banyak ikut itu kan datang berkunjung dan setelah itu di tahun 1920 itu didikan namanya BLU ya Better Life Union itu anggotanya itu para tokoh masyarakat istri pejabat misalnya terutama ya kemudian para ada bangsawan yang ada di keluarga Tugugawa itu masih di angin bangsawan kemudian para pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dalam Negeri ya itu mereka sudah memulai kampanye dari tahun 1920 di tahun 1923 itu saya punya majalahnya ya ya salah satunya mungkin yang survive yang bisa saya dapatkan itu di tahun 1920 23 maksudnya ya setelah gempa di Tokyo ya itu apa yang dikampanye kan tuh sebetulnya sama saja apa yang dikampanye waktu itu dengan apa yang dikampanye kan setelah tahun 1955 intinya sama ya tentu saja karena sudah dimulai di dalam negeri Jepang tahun 1920-an kemudian di tanah jajahan sendiri sebelum masa pendudukan Jepang di Indonesia Asia Tenggara ini ya di tanah jajahan Jepang di Taiwan dan di Korea itu juga dikampanye kan ya dan yang penariknya itu dikampanye kan nah jadi sepertinya ibaratnya seperti orang Belanda dulu di India Belanda di Indonesia itu mengkampanye kan sesuatu itu kan membekas ya pada kaum kaum elit itulah bumi putra waktu itu kan kaum elit bumi putra itu yang setelah yang merdeka itu mereka menjadi para pemimpin nasional nah di Korea juga begitu kita panyakan jadi kaum elit di Korea itu semua ibaratnya waktu muda jadi cuci otak setelah Jepang kalah Korea merdeka kemudian ada seorang mantan perwira di dalam militer Jepang jadi misalnya contohnya seperti ini kalau di Kenil ya dulu kan genera Belanda India Belanda ada yang namanya Kenil kan tapi di dalam Kenil itu banyak sekali anggotanya sebetulnya bumi putra orang Jawa misalnya atau mungkin orang Ambon gitu ya di militer Jepang juga gitu di dalamnya itu banyak juga orang Korea gitu ya nah seorang yang terkenal yang kemudian jadi perwira perwira kan diberikan lumayan tinggi kan ya setelah Korea merdeka dia jadi presiden namanya Park Chung-hee Park Chung-hee jadi presiden kalau nggak salah di tahun 1906 64-65 gitu ya terus jadi presiden di tahun 1970 dia melancarkan kampanye nasional yang namanya Semaul Undong karena internet ada di orang-orang GM pasti familiar gitu ya Semaul Undong isinya persis sama kampanye ngantri jangan buang sampah-semparangan disipin tepat waktu dan semacamnya persis jadi apa yang dia terima gitu apa yang dia apa yang dia dapatkan ketika masa dia masih muda pemerintah Jepang itu dia praktekkan persis sama tercuma di Korea itu dimulai tahun 1970 itu kemudian yang kalau menurut orang Korea itu yang membuat Korea menjadi disiplin jadi bersih dan sebagainya dan sebagainya kemudian di tahun 19 mungkin 10 tahun yang lalu kebetulan ada seorang toko Korea yang namanya Bang Kimun toko Korea ini menjadi sekjen PBB kebetulan sekjen PBB kemudian menjadi orang Korea dia menjadikan ini Semaul Undong itu program PBB untuk disosialisasikan di Afrika ini kita bisa cek ya di website-nya PBB itu Semaul Undong Semaul Undong itu dilancarkan oleh Presiden Park Chungki yang dulu mantan perwira yang jadi misi diri kapannya itu dia pelajari ketika-ketika dia masih muda ini dididik oleh pemerintah kolonial Jepang ya karena Indonesia itu hanya dikajak di Jepang hanya 3,5 tahun jadi tidak terlalu membekas di Korea itu membekas sekali banyak hal yang bisa dipelajari ya Bu ya baik Bu boleh kita lanjut Ibu karena ada pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Pramudia Pak Agus katanya kenapa sebagian anak SMA di Jepang tidak mengetahui bahwa negara Jepang pernah menjajah Indonesia ini secara Ibu karena tidak diajarkan jadi ini saya kira embarrassing membuat orang jadi serba susah karena kalau pendidikan nasional itu kan tujuannya sangat politis menanganglah semangat nasionalisme kepada anak muda bukan memaparkan fakta bukan memberitahu fakta tapi politis membentuk semangat patriotik jadi hal-hal yang memalukan bagi bangsa Jepang bukan hanya penjajahan tapi juga misalnya juga nyangkuh misalnya atau kerja paksa perulang kerja paksa romusnya misalnya itu juga tidak diajarkan jadi sekarang kan antara Jepang dengan Cina dan dengan Korea itu ada kontrol terutama dengan Korea masalah junggu yang itu karena pemerintah Jepang berusaha menutupi jadi karena menutupi orang Jepang itu kalau mereka ingin mencari tahu mereka bisa pergi ke pustakaan dan sebagainya tapi kalau tidak ada ya mereka tinggal di-spoken saja terima apa yang diberikan oleh guru-guru mereka di SMA informasi seperti itu tidak diberikan di Jepang itu kalau sejarah nasional sejarah Jepang itu diajarkan sangat detil dari jaman Jomong Yayoi detil sekali sampai ke jaman Bakumatsu arti jaman Bakumatsu detil sekali setelah itu waktunya habis jadi setelah restorasi Meiji setelah restorasi Meiji itu sebetulnya itu sejarah invasi militer luar negeri menjajah perang dan penjajahan itu banyak sekali memang tidak terlalu disinggung saya kiranya ini ada makna politis jadi ini yang melakukan dengan Jepang negara-negara lain belanda atau Ibrus juga melakukan hal yang sama baik Bu jadi apa ya mereka lebih memberikan support kepada supaya lebih maju dengan hal-hal yang banyak yang lebih positif baik Bu berikutnya ada pertanyaan dari Bu Eli Bu Eli Ningsih pertanyaannya agak ke bawah ini saya baca dulu yang pertama ada program nasional pemerintah untuk kaizeng di semua aspek hidup mahasiswa Jepang itu untuk dipatuhi dengan baik semua warga Jepang misalnya tepat waktu hindari pemborosan dan lain-lain mengapa di Indonesia program-program nasional itu tidak direspon baik oleh masyarakat minta pendapat Bu Susi mengenai hal ini Bu kalau sekarang apa yang kita lihat sekarang ini adalah hasil kerja selama hidup yang lama sekali sebetulnya sudah dimulai di akhir meji tapi benar-benar diinvestasi secara intensif itu sejak Perang Dunia pertama yang mana kalau kita tarik dari sekarang itu satu abad satu abad itu 100 tahun hasil kerja dalam jalanan waktu yang panjang itu satu jadi tidak mungkin misalnya program 3 tahun 3 bulan 100 hari itu tidak mungkin sangat realistis itu satu kedua Jepang itu berhasil karena melibatkan banyak sekali unsur masyarakat jadi terutama kelas menengah yang disebut kelas menengah kelas menengah adalah orang-orang yang bukan hanya secara ekonomi itu berkecukupan tapi mereka juga punya akses ke dunia luar jadi misalnya mereka punya kesempatan mengerti bahasa asing bahasa Eropa kemudian bisa berinteraksi dengan negara-negara orang-orang dari negara Eropa dan bisa mendapatkan informasi pengetahuan knowledge gitu ya gimana caranya misalnya orang Amerika mendisiplinan masyarakatnya orang Amerika dulu juga ngaret ya orang Perancis juga enggak tapi bagaimana tokoh masyarakat di Eropa di Amerika itu mereka trik-triknya mereka itu mendisiplinan masyarakat itu yang diserot kemudian mereka mencoba menerapkan jadi partisipasi dari para tokoh masyarakat kelas menengah itu sangat menentukan bagi Jepang itu satu kedua pendak kita di Indonesia itu seringkannya saya kira perolongan kerja pemerintah tidak berjalan dengan baik karena pemerintah pusat yang di Jakarta itu benar-benar pemerintah pusat itu para pejabat di pemerintah pusat tidak tahu kondisi di daerah jangan kan di daerah di luar Pulau Jawa benar-benar tidak tahu jadi jelasnya tentunya jadi akibatnya mereka mengeluarkan kebijakan jutlak gitu ya tunjuk laksanat itu yang tidak realistis bagi mereka yang ada katakan di luar Pulau Jawa jadi begitu suatu undang dikeluarkan langsung diprotes itu kan yang pusat nggak tahu kita di daerah susahnya misalnya misalnya kalau sekarang tuh pemerajaran online gitu daring ya kalau internetnya lemut gimana atau kalau misalnya di rumah nggak punya smartphone gitu ya nggak punya gadget kalau nggak punya gadget nggak punya komputer gimana belajarnya aku bisa belajar lewat TVRI TV-nya nggak punya atau belum ada bisa jadi disini Pemda pemerintah daerah itu yang harus mengambil inisiatif apa yang harus dilakukan mereka tuh yang harus komunikasi dengan pemerintah pusat kemudian mereka memikirkan untuk mencapai hasil maksimal di daerah saya apa yang harus saya lakukan gitu ya saya kira jadi kita tuh mungkin terlalu sentralis sentralisasi ya sejak pemerintah pusat membuat kerjakan dan di daerah ya entah sabotase gitu ya atau diabaikan atau gimana ya jadi akhirnya banyak baik bu jadi perlu kerjasama dari semua pihak ya bu baiklah ini bu ada mahasiswa angkatan baru nih bu baru mau belajar bahasa jepang mau masuk jurusan sasra jepang katanya luar biasa sekali melihat peran sosialisasi dalam kemajuan jepang misalnya jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara jepang mensosialisasikan hal tersebut secara merata mengingat banyaknya masyarakat yang ada mungkin tadi bu sosialisasi juga sudah menjelaskan sedikit kemudian ada Bapak Edy Haryadi mengapa sudah rasional dan maju masyarakat jepang masih mempercayai jimat dan sejenisnya bu tidak jepang ada ya bu kita juga kadang-kadang orang Amerika juga ya Amerika itu katanya kalau sejak akhir tahun barang-barang misalnya seperti pen atau buku atau apa yang mereka miliki yang mereka merasa itu bawa sial itu dibakar di akhir tahun jadi barangnya seperti kalau kita buang sial jadi orang Jepang memang mereka bawa jimat jadi misalnya jimat itu tau nggak jimat sekarang dijual secara online di Jepang bukan secara online yang second juga ada jadi misalnya ada yang beli jimat dia udah nggak pakai lagi tapi dari mana dibuang dia jual online second lebih murah orang Jepang sekarang percaya tapi kalau misalnya sakit misalnya ya kalau sakit kalau sakit itu mereka ke dokter akan ngedukur atau misalnya sakit nggak apa-apa saya berdoa aja Tuhan itu maha baik saya berdoa Tuhan pasti akan menolong saya itu nggak jadi karena pendidikan ilmiahnya itu sudah ditanamkan jadi dalam kehidupan sehari-hari jadi makan masih bergizi nggak ada ceritanya makannya nggak bergizi tapi nggak apa-apa saya berdoa aja nanti saya pasti sehat atau hidup mati ada di tangan Tuhan nggak itu sudah di ibaratnya sudah dicuci otak secara pola hidup yang modern dan ilmiah untuk yang masalah Umamori misalnya itu bisa dikatakan harus semacam kayak iseng karena misalnya Umamori Jima itu nggak terlalu mahal atau Enma dipulis Enma kalau di Jinja beli Enma terus dipuliskan harapannya sayangnya jadi sujian ingat jodoh dan sebagainya dipasang di situ itu kan semacam kayak seperti iseng mereka juga tidak akan ibarat seperti misalnya saya mau ujian mau ujian masuk universitas nggak usah belajar saya beli jimat aja dan saya berdoa nggak usah belajar saya pasti masuk itu enggak jadi ibaratnya hidupnya itu sudah tidak tergantung lagi pada hal yang mistis saya kira ini sudah berhasil jadi masalah masih percaya pada Umamori dan sebagainya itu bisa dianggap bagi orang jimat itu hanya iseng mungkin sedikit akan saya tambahkan waktu tahun 1920 di Jepang itu banyak bergirian namanya ormas agama sektor agama-agama yang menawarkan misalnya berdoa ibadah yang caranya aneh-aneh supaya bisa sembuh dan sebagainya pemerintah Jepang membiarkan tapi di tahun 1937 1938 banyak sekali sektor-sektor itu ditutup ditutup orangnya para tokohnya ditangkep kenapa? karena di tahun 1937 Jepang mulai berperang dengan Cina dan Jepang untuk perang itu harus mengirim pasukan dalam jumlah jutaan ke Cina nampaknya mati konyol kalau mati konyol kan berarti harus ada sadangan gitu kan nah kalau gitu gimana ceritanya kalau rakyatnya itu kalau sakit nggak ke dokter cuma berdoa baca jambi-jambi itu pasti mati oleh karena itu sektor-sektor yang menawarkan berdoa dan sebagian-sebagian itu semuanya ditutup dilarang sebenarnya rakyat dipaksa untuk cek kesehatan kalau sakit itu punya harus ke dokter dokternya gratis di tahun 1938 itu di Jepang didirikan kementerian kesehatan yang mendirikannya itu siapa? itu Angkatan Darat tujuannya ya supaya punya suatu kementerian yang bisa mengawasi kesehatan dari semua masyarakatnya dari kota besar sampai ke pelosok-pelosok pokoknya tidak boleh ada rakyatnya yang sakit yang tidak fit yang tidak siap untuk maju ke medan perang jadi artinya tadi kan saya berikan judul tentang jaman ketika jaman perang itu benar-benar kalau kita lihat mungkin semangat Bushito itu sesuatu yang sangat tidak rasional tapi pelaksanaan lapangannya memperhatikan gizi kesehatan termasuk kaiso olahraga senam itu dipaksakan benar-benar jaman perang jadi setelah perang bisa dikatakan rakyat Jepang itu benar-benar ditransformasikan menjadi masyarakat dipaksa untuk menjadi rasional itu pun kata orang Jepang masih kurang rasional karena itu Jepang kalah jadi setelah kalah dilanjutkan lagi program untuk menanamkan pemahaman rasional ke rakyatnya jadi lebih keilmiah ya Bu ya di penelitian itu cuma sengaja sih jimatnya ya terima kasih Bu Susi selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Gede Oinada dari Bali ini Bu ada pertanyaan kita tahu bahwa orang Cina juga dibawa ke Amerika mereka membuat komunitas dan beranak-pinak di sana muncullah Chinatown bagaimana dengan Jepang yang ada di California tadi Bu apakah mereka punya komunitas seperti jenisnya saya kira ya jadi jadi gini waktu Perang Dunia jadi setelah pemboman per harbor orang-orang etnis Jepang di Amerika itu semua dimasukkan dengan konsentrasi karena mereka dicurigai kalau orang Jepang itu pasti akan berkhianat kenapa? karena Jepang karena mereka mungkin akan loyal setiap pemerintah Jepang dan Jepang itu adalah musuh Amerika itu sempat terjadi peristiwa seperti itu jumlahnya besar jadi setelah itu sekarang saya kira kan orang Jepang itu sudah generasi kesekian karena mereka merantau ke Amerika dari zaman mungkin akhir Meiji sudah banyak yang merantau ke Amerika jadi mereka Amerika itu disebut Nikke Nikke itu artinya keturunan Jepang Nikke saya kira pada umumnya mereka sudah melembur ke dalam masyarakat Amerika terus ada satu lagi yang mungkin ini yang sering lukuh dari perhatian setelah Perang Dunia kedua kan Jepang kalah karena kalah selama tujuh tahun dari tahun 45 sampai 52 Jepang itu didukung oleh Amerika tentara Amerika dan tentara yang datang itu laki-laki semua nah ketika pulang jadi selama mereka di Jepang itu banyak diantara mereka menikah dengan perempuan Jepang di Korea juga begitu orang Amerika menikah laki-laki Amerika menikah dengan perempuan Korea di Filipina juga begitu karena itu mereka istrinya dibawa pulang ke Amerika nah itu yang Japanese bright jadi para perempuan Jepang yang menikah dengan surdanu waktu itu laki-laki Amerika itu lumayan banyak ya di Amerika ini mungkin generasi yang baru ya kalau generasi yang lain itu memang sudah merantam misalnya sudah 3-4 generasi dan mereka sudah menikah gitu ya dengan orang-orang lokal jadi sepertinya sih tidak pun itu kuat ya kalau Cina itu kan di tahun 49 karena di Cina itu perang saudara kan di tahun 49 salah satu kubunya kalah terus mereka mengungsi kan ada yang mengungsi ke Taiwan ada yang mengungsi ke Amerika jadi kalau komunitas Cina itu saya kira masih relatif ada komunitas yang baru gitu yang baru datang pendatang ya makanya budaya itu identitas itu masih kental dibandingkan dengan Jepang iya baik Bu jadi begitu ya ada Japanese bright gitu ya Pak Oinada Pak Igede ini juga ada pertanyaan Ibu tadi sudah ada yang raise hand yang ingin suaranya mungkin kita dengar ini ada Bang Kristof Simangun Song dari Jambi coba Kristof Sensei masih ada baik coba host dibuka ininya halo Kristof Sensei iya Bu ya iya Bu silakan Sensei iya Bu iya terima kasih Bu oke sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi Ong Bu sudah menurutkan penjelasan saya ingin bertanya langsung aja ya Bu yang pertama kalau kita tahu pada masa saat ini kan kita tahu bahwa di Indonesia kita ambil kita ambil sedikit perbedaan dengan Indonesia karena kita kan berbisahnya terus tentang Jepang kita juga harus melihat dari perspektif bangsa kita supaya ada pembelajaran untuk bangsa kita gitu Bu ya ke depannya nah kalau kalau pada saat itu kalau kita tahu bahwa masyarakat kita di Indonesia ini kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin itu terlihat jelas sementara pada masa yang Ibu katakan tadi juga ada juga kesenjangan tapi pemerintah Jepang bisa atau masyarakat Jepang itu bisa memikskan jika tidak menimbulkan yang namanya gesekan sosial yang begitu sangat kentara sekali terutama mengenai tentang masalah sarai ya Bu ya nah sementara di kita itu masalah-masalah seperti itu sangat terlihat sekali sekarang dan hampir belakangan ini itu sangat terlihat sekali di tengah masyarakat kita nah apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Jepang sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti itu Bu pada masa itu yang perlu kita contoh untuk bangsa kita saat ini saya ingin minta pendapat Ibu yang kedua adalah mengenai tentang tadi perbedaan budaya Bu nah perbedaan budaya kalau kita lihat tadi kan masyarakat Jepang itu kita tahu masyarakatnya yang hampir homogenitas ya Bu ya sehingga akhirnya satu peraturan keluar hampir semua masyarakatnya itu karena tidak ada pertentangan secara budaya itu akhirnya mereka menerima aturan dari pemerintah itu walaupun ya tadi sejak tahun 1960 mereka baru mulai semakin bertahap tadi ya Bu ya sementara di kita untuk melakukan satu perintah apa yang namanya itu peraturan pemerintah itu juga banyak terbentur dengan yang namanya masalah-masalah budaya lokal gitu ada yang merasa tidak cocok dengan budayanya bahkan juga saat ini banyak tersangkut-kut dengan masalah agama nah itu gimana Bu pemerintah Jepang itu supaya hal-hal tersebut itu tidak bersinggungan dengan budaya-budaya lokal yang ada di daerah tersebut nah yang ketiga yang terakhir ya Bu ya tadi Bu katakan agak banyak Ibu Lady mohon maaf karena ini karena ini buat saya penting sekali untuk kita melihat untuk bangsa kita yang terakhir yang terakhir mengenai tadi tentang kalau saya setuju dengan pendapat Ibu menyatakan bahwa antara ekonomi dengan yang namanya karakter itu tidak bisa tidak adalah seperti dua mata uang saling bersisian gitu saling mendukung gitu nah sementara kita tahu kalau tadi Ibu katakan tadi bahwa para samurai-samurai tadi yang tadi yang sudah kalah dengan pemerintah mereka itu akhirnya membuka pertanian nah saya ingin bertanya Bu kalau di Indonesia saat ini kan ada daerah yang banyak sekali jenis pertaniannya misalnya ada kopi Aceh ada kopi misalnya dari Sulawesi dan itu nah sementara di Jepang itu mungkin juga akan ada yang seperti itu misalnya ada teh dari daerah misalnya Cijoka seperti Bu tadi ada juga teh dari misalnya dari daerah lain nah itu gimana supaya tidak saling berbenturan gitu antara mereka sehingga produk-produk tadi itu tidak menjadi di-loss di pasaran sesuatu yang diterima dan saling menguntungkan gitu itu saja Bu terima kasih baik terima kasih Ristop Sensei jadi ada tiga pertanyaannya Bu masalah cara kemudian masalah produk dan juga tadi yang terakhir itu supaya tidak berbenturan silahkan Bu Susi baik ya terima kasih pertanyaannya ya yang pertama itu saya kira saya perlu tetangkan kita di Indonesia itu punya persepsi yang di entah disosialisasikan oleh siapa gitu ya bahwa Jepang itu budaya homogen itu di babnya itu ya di buku Seikas Kaizen ada satu bab yang judulnya Reformasi Adat ya ini di jaman Meiji bahkan di akhir Meiji ya 1860-an itu dikatakan bahwa ketika jadi parlemen baru dididikan gitu ya jadi baru ada partai politik pemilu kemudian anggota partai politik yang terpilih itu masuk ke parlemen gitu kemudian bersidang ya jadi bersidang mereka saling tidak mengerti jadi misalnya ada satu anggota parlemen misalnya dia itu bicara gitu ya pidato orang-orang itu nggak ngerti dia ngomong apa jadi di awal di akhir Meiji ya bahkan ya orang Jepang itu kalau secara lisan itu tidak saling mengerti kemudian budaya budaya yang juga beda-beda bahwa kemudian sekarang kita melihat budaya Jepang itu sama itu adalah mitos pertama itu adalah mitos mitos artinya cerita bohong ya itu satu kemudian ada upaya dari pemerintahan Jepang pemerintahan Jepang pemerintahan Meiji dari pemerintahan Meiji itu berdiri setelah kudeta kudeta itu artinya pemerintahan sebelumnya jatuhkan orang-orang dari Jepang Selatan dari Satsuma dan Chosyo itu mereka datang ke Tokyo kemudian menjadi pemerintah memimpin gitu ya mereka memaksakan penyeragama jadi budaya-budaya lokal itu dibunuh gitu ya dianggap itu terkebelakang dan sebagainya ya kemudian mereka memaksakan penyeragama penyeragama itu tidak terjadi dalam waktu singkat memang periodenya panjang penyeragama itu melalui apa konkretnya ya melalui pendidikan saya kira di Indonesia juga begitu ya pendidikan itu kurikulumnya semua dari pedan pemendik ya di pusat dan kurikulum saya kurikulum SD, SNP, SMA itu buku yang dipakai itu sama ya di seluruh pendiru negeri bahasa di anjur-anjur di Indonesia juga mengajak bahasa Indonesia ya saya kira bahasa di Manado bahasa di Makassar ya jadi intinya di Jepang itu bahwa Jepang itu dari dulunya seragam itu mitos itu bohong bahwa sekarang kita melihat relatif seragam itu karena ada pemaksaan dari pemerintah untuk menyeragamkan yang memaksa siapa yang memaksa adalah yang memegah hegemoni yang punya kekuasaan ya Tokyo ya pemerintah yang menang-menang gitu lah ya mungkin ada yang tahu ya bahwa ini Tokyo kan sekarang seperti Jakarta ibu kota gitu kan pusat humpung hanya pemerintahan politik dan pendidikan jadi universitas yang terbaik itu ada di Tokyo makanya orang-orang dari seluruh penjuru negeri itu kalau mau sukses itu targetnya mereka sekolah ke Tokyo jadi mereka datang ke Tokyo umumnya mereka akan berusaha meniru logat gitu Tokyo supaya ketika menurutnya bicara jangan sampai ketahuan bahwa mereka berasal dari daerah lain kecuali orang Osaka orang Osaka itu nampang gitu ya mereka tuh sengaja tuh kalau ngomong tuh dengan logat Osaka Pak Han Saiden gitu ya untuk menunjukkan saya orang Osaka karena mereka masih punya pride gitu ya punya semacam rasa bangga dulu tuh mereka tuh pusat budaya pusat ekonomi Jepang sedangkan orang daerah lain itu gak berani orang tohoku misalnya atau orang fuchsia gitu ya gak berani mereka takut ketawa orang daerah wah dari kampung gitu ya jadi ada faktor seperti itu ya ini saya kira saya perlu kualifikasi tapi terima kasih Anda bertanya jadi saya bisa ada sempatan untuk menjelaskan kedua sebenarnya ini masalah sensitif ya pemerataan di Indonesia tuh kesenjangannya besar kondisi di Jepang ketika tahun dari zaman Meiji sampai dengan tahun 1930 itu sama kalau kita lihat saya kemarin waktu bikin ini apa namanya PowerPoint saya lupa ada satu gambar karikatur yang sangat khas gitu ya di tahun 1911 ada pembantu Jochu zaman itu namanya Jochu ya pembantu gitu ya jadi ada orang kaya masuk ke restoran makan kan orang Jepang tuh gini kan seperti orang Indonesia gitu ya membuka alas kaki gitu ya terus di luar nanti pas keluar baru pakai lagi terus alas kaki sepatunya disimpan begitu keluar selesai makan udah gelap jadi pembantunya itu perempuan gitu ya mau cari-cari nggak ada karena nggak ada si bosnya nih ibaratnya orangnya gemuk kayaknya orang kaya gitu ya wah katanya nggak kelihatan ya dia ambil uang kertas diturus cakuin seratus yen dibakar katanya untuk menerangi udah kelihatan kan jadi sampai segitunya padahal waktu itu orang kerja sebulan pun kerja kerusaha payah tuh nggak sampai bisa dapat 100 yen mungkin 10, 20, 30 yen gitu ya tapi ini si bos ini sampai begitu jadi itu sindiran gitu ya untuk menunjukkan betapa kesenyaan sosialnya itu besar kemudian ada kerusuhan nah ini terkait masalah ini saya membahas ya sekilas di buku ini ya di bagian bab kedua kalau salah di Syakai Kaizo gitu ya buku kedua ya jadi kebijakan pengentasan kemiskinan gitu ya pengentasan kemiskinan itu maksudnya tuh apa kesenyaan sosial itu tidak bisa dijembatin dalam waktu singkat tapi bagaimana caranya supaya mereka-mereka yang hidupnya tuh terancam kelas miskin itu bisa masih bisa survive gitu ya jadi gimana salahnya pemerintah memberikan bantuan nah memberikan bantuan ini ternyata programnya itu lumayan berhasil ya berhasil kenapa? berhasilnya itu menggait toko masyarakat dan toko pemda kemudian dan caranya metode itu mereka belajar dari Eropa dari Jerman negara Jerman nah kongretnya mungkin saya harus cerita tanya lagi disini agak jadi panjang silahkan baca sendiri ya dan kemudian yang paling krusial ya sebetulnya ya untuk Jepang sepertinya Amerika negara-negara Eropa Eropa Barat negara yang kita anggap sebagai negara maju itu semuanya sama pemerataan itu terjadi gara-garanya perang karena ketika perang kan berhadapan dengan negara asing sehingga kekuatan di dalam negeri itu semuanya harus dikerahkan termasuk orang miskin jadi disitulah pemerintah melakukan kebijakannya sifatnya sangat-sangat sosialistik sosialistik artinya bersifat sosialisme sosialisme itu artinya sama rasa-sama rasa ibaratnya kasarnya orang kaya dirampok ya untuk diberikan pada orang miskin orang miskinnya dia beri banyak sekali fasilitas ya pendidikan temulah pendidikan fasilitas untuk mendapatkan pekerjaan upah buru dinaikkan upah dari orang kerakuti itu diturunkan sehingga kesenjangan sosial menjadi semakin sedikit ya itu satu kemudian untuk Jepang ketika di zaman akhir peran itu kan Jepang itu dibom kota-kota besar juga dibom orang-orang kaya orang kota yang orang kaya itu ngungsi ke desa jadi pertama kali masuk ke kampung hidup bersama dengan orang-orang kampung dan setelah itu Jepang kan jatuh miskin karena kalah perang dan jatuh miskin semua jatuh miskin relatif gitu ya jadi dari situ kemudian setelah itu di tahun 1960-an ada masa pertumbuhan ekonomi tinggi karena industri-nya maju ya supaya industri-nya bisa terus maju maka para pekerjanya itu harus diberikan upah yang layak supaya orang semangat bekerja dan kalau upahnya tinggi mereka punya tabungan mereka bisa belanja kalau belanja kan berarti itu mendatangkan laba bagi perusahaan sehingga dengan demikian yang namanya pemerataan pemerataan artinya kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin itu semakin menciut sehingga terciptalah suatu masyarakat yang katanya orang Jepang itu Ichioku Sochuryu Ichioku kan 100 juta orang Jepang mengatakan kami rakyatnya itu 100 juta orang semuanya semuanya tidak ada orang kaya tidak ada orang miskin kenapa tidak ada orang kaya karena orang kaya dari rampok sama negara dikenakan pajak yang sangat-sangat tinggi jadi benar tidak rampok kemudian rakyat miskin jadi para buruh petani upahnya dinaikkan sebenarnya tujuannya juga supaya mereka lebih layak kemudian bisa puas dan bisa belanja kalau belanja industri bisa maju jadi dua faktor yang satu perang satu lagi kalah perang dan dekonstruksi pasal perang ini adalah faktor ini faktor sejarah yang saya kira kita tidak mungkin meniru perang itu sadis jadi ketika di tahun 45 kan Jepang kalah perang ketika kalah perang itu ada hitung-hitungannya satu dari lima orang Jepang itu punya anak keluarga yang mati karena perang entah karena dibom atau terbunuh di medan perang gugur atau mati karena penyakit karena ketika jaman perang kan Jepang di embargo jadi makanan kurang obat-obatan kurang jadi ada yang kurang gizi sakit tidak ada obat akhirnya mati satu dari lima orang Jepang itu punya anak keluarga yang mati karena perang makanya di tahun 45 atau tahun 45 tahun 50 orang cuma itu kapok gak mau perang lagi ya beda dengan sekarang nah sekarang Jepang itu kondisi agak beda setelah sejak tahun 1980 ini sudah saya bahas dalam materi hari ini tahun 1980 itu karena kondisi dunia yang neoliberalisme neolib kan kita sangat familiar sehingga sosial Jepang itu kembali melembar dan itu yang membuat Jepang sekarang kadang-kadang ada sensitifnya anti-pemerintah tapi kita kan yang kita bahas itu ibaratnya sukses story itu ya cerita-cerita sukses kenapa bisa sukses kita tuh pernah sukses baik Bu terima kasih yang terakhir tuh ya ekonomi jadi Jepang itu branding jadi misalnya kalau kopi kalau teh itu saya kurang tahu beras misalnya di Jepang ada beras yang terkenal tuh kosikikari sama apa komachi gitu ya saya lupa ya jadi setiap daerah itu mereka tuh bikin brand gitu ya jadi artinya bukan bersaing secara tidak sehat jadi masing-masing ada brandnya gitu ya kemudian ini kalau di Jepang ketika mereka mulai ingin memanjutkan ekonomi targetnya adalah ekspor ekspor ke pasar internasional ke Amerika atau negara-negara Eropa nah disitu upaya brandingnya itu emang luar biasa ya misalnya ada yang tahu si cikin gak ya saya belum gak tahu ya si jadi terus pakai kata-kata si cikin makanan kaleng gitu ya si itu si itu laut ya si cikin itu ayam ternyata itu daging tunga jepangnya maguro gitu ya tapi kalau punya cerita saya gak tahu bahasa inggrisnya apa maguro orang mikir apa gitu ya tapi loh si cikin itu keren lagi pakai bahasa inggris ya cikin cikin ayam banyak ayam itu enak ya ayam laut gitu wah itu pasti mirip-mirip dengan ayam daerah pasti enak jadi sampai dibikin istilah seperti itu si cikin gitu ya upaya brandingnya ini juga sebenarnya mereka belajar dari Amerika dan dari negara-negara Eropa gimana caranya branding gitu ya meningkatkan image gitu memperbaiki image produk intinya kalau saya bisa rangkum gitu ya belajar orang Jepang itu sangat-sangat proaktif belajar ya belajar dari negara-negara yang mereka anggap lebih maju kemudian hal-hal yang konkret gitu ya ekonomi itu sangat penting meningkatkan produktivitas efisiensi saya menulis di itu ya upaya pembinaan SDM gitu ya jadi bagaimana orang Jepang itu belajar dari Amerika belajar dari Jerman gitu ya untuk meningkatkan efisiensi jadi dengan demikian kemudian dibarengi dengan kampanye apa ya Pak Pak Rahma dan sebagainya jadi kalau orang sudah kehidupan ekonomi sudah membaik pasti nggak berani nekat lagi ya yang nekat itu kan nothing to lose gitu kan ya tapi kalau sudah punya maka yang layak sudah punya kedudukan misalnya ya posisi dalam perusahaan orang akan pergi kedua kali gitu untuk berbuat nekat ya baik Bu jadi memang kerja keras mau belajar ya Bu jadi Jepang itu mau belajar sampai mereka melakukan merantau gitu untuk mendapatkan ilmu sama dengan orang Indonesia juga kemudian ini Bu ini banyak sekali fansnya Bu Ususi ini tadi Bu Ususi sudah banyak menjelaskan mungkin saya berikan informasi dulu sedikit untuk Bapak Ibu yang disampaikan Ibu Ususi tadi itu juga ada sebagian yang tertulis di dalam buku Bu Ususi Sakai Kaizo dan Sakai Kaizeng jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa membacanya nanti kalau ingin mendapatkannya bisa menghubungi Jibos dengan Ibu Apin nanti ya selanjutnya ini Bu Ususi ada pertanyaan dari Pak Farhan katanya tapi saya tidak tahu juga apakah sampai sekarang masyarakat Korea masih membenci Jepang katanya bukan membenci mungkin kayaknya ya Bu yang ada pandangan yang berbeda ya hubungan Jepang dengan Korea itu mirip Indonesia dengan Belanda ya ada yang bilang cinta tapi benci benci tapi cinta Jepang itu menjajah Korea jadi gini ada satu fakta ya ketika Jepang menjajah Korea sampai ketika Jepang angkat kaki dari Korea karena Jepang kalah pernah melawan Amerika ya itu penduduk Korea bertamaan jadi dua kali lipat kenapa? karena ada perbaikan gizi dan sanitasi ya kemudian pemerintahan kolonya Jepang itu kebijakan beda dengan Belanda ya jadi ketika menjajah Korea dan Taiwan kebijakan yang diterapkan itu sama seperti kebijakan dalam negeri Jepang ya salah satunya wajib belajar semua rakyat di tangan jajahannya itu sampai ke perosok-perosok itu tidak boleh ada yang bertanggung kalau usia belajar sekolah itu ya wajib sekolah wajib belajar jadi akhirnya jadi mulai kuruf ada yang mengatakan jadi gini setelah tahun 1980-an Korea dan Taiwan bersama dengan Hong Kong dan Singapura itu kan legit ya kemudian ekonomi ya kemudian dianggap sebagai empat naga Asia yang berhasil dan universalisasi salah satunya adalah modal SDM yang untuk Taiwan dan Korea itu sangat jelas itu karena pendidikan dasar yang sudah dibangun dipaksakan ya di dua negara tersebut ketika zaman penjajahan kemudian banyak sekali tokoh misalnya di Korea gitu ya tokoh-tokoh nasional gitu ya misalnya yang tadi itu Pak Chukin misalnya Pak Chukin dia sendiri bilang dia tuh lahir dari keluarga miskin ya petani miskin di Korea yang turun-temurun dari nenek moyang itu gak ada yang mulai kurus karena mereka dianggap yang orang kina tapi karena dia lahir ketika zaman penjadian Jepang dan kebijakannya pemaksaan wajib belajar jadi akhirnya dia punya kesempatan untuk sekolah dan karena dia rajin gitu ya dan pintar juga akhirnya bisa naik pangkat ya sampai kemudian menjadi perdira jadi dia punya penyakitnya kenalan peningkatan wawasan yang luas jadi sebetulnya Jepang itu sangat berkontribusi bagi modernisasi di Korea itu ya itu fakta yang tidak bisa dibatah cuma kalau bagi orang Korea kalau ngomong di depan umum sepertinya gak berani gitu sebetulnya gini kita di Indonesia juga gitu ya para tokoh nasional itu sebenarnya didikan Belanda semua ya kan Melhatan saya Hatta Syafir itu banyak sekali orang Minang orang Padang itu mendidikan Belanda semua ya Soekarno juga kan dulu sekolah di Bandung gitu kan didikan Belanda semua didikan modern gitu baratnya ya ya cuma begini ya karena seperti kita merdeka selama merdeka kan pemerintah tuh harus menekankan ya bahwa merdeka itu penting sebab kalau gak merdeka ketika kita dijajah itu gak enak gitu ya kita disoluhnya gitu jadi sejalan negatif gitu ya sisi negatif dari masa penjajahan itu harus ditonjokkan ditekankan untuk memberikan legitimasi pembenaran pada pemerintahan pasal kemerdekaan jadi memang setelah politis ya pemerintahan Korea itu melancarkan selama kampanye anti-Jepang oh Jepang tuh jahat waktu dijajah Jepang kita tuh susah gitu ya makanya kalian harus bersyukur sekarang kita sudah merdeka dan jadi dalam negara Korea tuh sebetulnya kubu yang anti sangat-sangat anti-Jepang dan kubu yang mengakui ya bahwa Jepang itu sangat berkontribusi bagi Korea itu ada cuma kalau ketika tampil di forum internasional ini sebetulnya politis ya baik Bu ini ada dari ini pertanyaan dari Unan ini saya siapa ini dari Gusti Sensei ya ini Ibu Ong ingin bertanya menurut Ibu bagaimana orang tua di Jepang senantiasa menanamkan nilai-nilai budaya pada anaknya dengan semakin sempitnya dunia yang berpotensi untuk terjadinya gerusan-gerusan budaya lokal Bu katanya ini ya saya ada satu bab gitu di buku Shikas Kajian judulnya Rekayasa Budaya Tradisional di Era Modern jadi segi-segi misalnya yang kita anggap atau dibericap budaya tradisional itu sebetulnya itu hasil rekayasa di zaman modern anak-anak muda Jepang sekarang kadang anak SMA atau anak-anak muda 20-an misalnya orang tua mereka itu hidup jaman modern dididik secara modern masalahnya adalah setelah jadi dulu Jepang itu sama seperti Indonesia negara terkebelakang sejangannya dengan negara-negara barat itu besar jadi Jepang itu berusaha untuk mengejar ketertinggalannya salah satu caranya itu adalah dengan membuang tradisi karena menganggap tradisi itu yang membelembu sehingga Jepang menjadi terkebelakang tapi setelah Jepang menjadi negara yang setara dengan bangsa-bangsa barat jadi dalam hal industri dan ekonomi jadi misalnya seperti otomotif misalnya mobil Jepang juga mengungguli saya kira mereknya dibanding dengan merek otomobil Eropa dan Amerika kemudian barang elektronik ketika tahun 80-an jadi ketika sudah setara dengan bangsa-bangsa barat bangsa Jepang itu mulai merasa mendambahkan sesuatu yang khas yang tidak dimiliki oleh orang lain nah disitulah juga kemudian juga muncul semacam kepentingan untuk merekayasa untuk menekankan dan sebagainya ini budaya lokal kita budaya tradisional kita kalau sekarang saya lihat kita lihat di Jepang orang-orang tua misalnya yang punya anak yang masih SMP SMA itu tidak tidak ada upaya untuk melestariskan budaya tradisional bagi orang tua juga tidak jelas itu apa apakah itu ibadah di kuil misalnya di jinja misalnya oh ya ini ada satu hal yang sebenarnya saya perlu sampaikan mungkin teman-teman ada yang tahu bahwa di Jepang katanya ada tradisi setiap tanggal 1 Januari orang Jepang sembayang ke jinja untuk memohon supaya di tahun yang baru sepanjang tahun itu beruntung ini adalah tradisi yang diciptakan oleh perusahaan kereta api di jaman awal Meiji jadi di ketika ya dulu tidak ada jadi ketika di awal jaman Meiji awalnya orang Inggris datang membangun jalan kereta api kemudian orang Jepang juga masuk jadi membangun jadi waktu itu cuma sepotong-sepotong kalau sekarang seluruh negeri sepotong-sepotong itu investasinya besar terus zaman itu orang Jepang sebanyak besar itu petani atau pedagang yang tidak perlu pergi jauh-jauh bertani, berdagangnya cuma di dekat-dekat tinggi saja kalau begitu perusahaan kereta api repot kalau penumpangnya tidak ada kan stop kalau penumpangnya ada tapi sedikit mau jalan susah tidak jalan tidak susah sebaa salah maka perusahaan kereta api itu perlu dalam suatu waktu yang sama banyak orang kepergian ke tempat yang sama dengan menggunakan kereta api karena itu maka dikisikan tradisi bahasa Jepang bahasa Jepang itu agamanya simpul kalau simpul ibadahnya ke Jinja kalau setiap tahun baru kita ibadah ke Jinja dan sepanjang tahun nanti akan beruntung sebenarnya dibuat jadi ketika jaman tanggal 1 Januari orang misalnya dari satu kampung baru bono-bono semua naik kereta api ke Jinja tertentu ini kan yang naik kereta apinya banyak peringkat tempatnya juga sama jadi dengan demikian perusahaan kereta apinya bisa survive misalnya itu salah satu masih ada beberapa tradisi itu nanti bisa saya kira ada beberapa yang sudah saya tulis misalnya ibadah misalnya nikah di Jinja misalnya orang pertama yang nikah di Jinja itu setelah mahkota setelah dari Kaisar Meiji sebelum-sebelumnya enggak ada orang Jepang itu nikahnya di rumah mabuk-mabukan terus begitu lihat orang Kristen datang orang Kristen nikah di gereja diberkati oleh pemuka agama wah pernikahan itu sesuatu yang suci orang Jepang itu tidak beradab makanya menikahnya itu di depan pemuka agama wah kalau itu kan dirajakan makanya buru-buru dibuatlah suatu tradisi ya menikah di Jinja gitu diberkati pemberkatannya oleh pemuka agama yang namanya kanusi padahal ritual-ritual itu urutannya susna acana kalau dilihat itu persis di pernikahan di gereja baik Bu jadi ini proses ya Bu budaya yang terjadi di dalam masyarakat ini Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan waktu juga nih Bu ini memang masih banyak pertanyaan dari apa yang hadir pada hari ini mungkin saya rangkum saja pertanyaan yang dari Bapak Ibu ini mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan karena kita ada keterbatasan waktu juga di sini ini banyak yang bertanya Bu tentang Indonesia dan Jepang gitu ya apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mencapai seperti halnya Jepang gitu menurut Ibu Susi bagaimana apakah kita perlu belajar juga ke Jepang atau bagaimana jaman sekarang dengan adanya sosial media internet sebenarnya banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan tanpa kita pergi ke negara yang itu mulai ironisnya semua yang saya papalkan di sini yang saya tulis dalam buku itu tidak ada satupun informasi pengetahuan yang saya dapatkan ketika saya sekolah di Jepang selama 14 tahun jadi ketika saya sekolah di Jepang nggak pernah dengar tentang upaya-upaya kongres itu tidak ada nggak ada yang saya kasih tahu dulu jadi saya sangat bersyukur kemudian yang apa yang bisa manfaat kita nggak berbicara tentang Jepang kan bukan demi memuja Jepang ada sebagian tapi ini mendapatkan suatu manfaat bagi Indonesia jadi misalnya saya sebetulnya ingin mengkritisi slogan yang solusi mental mengubah mentalitas upaya harus kita lakukan upaya itu harus konkret jadi jangan menganggap remeh jadi misalnya seperti budaya antri tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya terus kemudian ada satu lagi kenapa di Indonesia kita kurang berhasil karena rewardnya itu tidak jelas imbalan dan hukumannya itu tidak jelas kalau hukuman saya kira jelas imbalannya tidak jelas kalau hanya pujian saja seralisan tanpa suatu sertifikat misalnya kalau tidak jelas orang akan jadi males namanya manusia dimana-mana kalau ada insentif orang akan menjadi lebih bersemangat kemudian memisahkan antara moralitas dengan ekonomi dengan nafkah itu saya kira satu kesalahan yang telak ekonomi itu sangat penting nafkah itu sangat penting gimana caranya membekali misalnya anak-anak muda bahkan mereka yang sudah meninggal sudah dewasa dengan pengetahuan dengan perangkilan baru supaya bisa mencari nafkah kemudian kesempatan yang lebih adil kemudian jadi faktornya banyak sekali kedua deformasi pola hidup di Jepang sebelum perang dunia kedua itu kurang berhasil yang dimulai dari tahun 1920 itu kurang berhasil kalau 1930 itu pemaksaan pemaksa kalau orang dipaksa pasti akan antipatis sebel gitu tapi setelah perang dunia kedua setelah tahun 1955 itu berhasil kenapa? karena dialog dialog jadi dialu itu setara jadi bukan lagi menekan dari atas pejabat yang ngomong saya misalnya saya seorang profesor dokus saya orang pintar saya ngomong saya lebih tahu tentang kalian daripada kalian sendiri tidak itu sebelumnya setelah perang dunia kedua itu jadi benar-benar duduk bersama jadi para penyuluhnya datang ke kampung-kampung jadi banyak sebenarnya sebetan apa yang dihadapi kalau kita menjalankan program ini apakah kira-kira tertarik atau tidak kalau tidak tertarik kenapa jadi itu proses dialognya itu tanpa lelah-lelahnya itu itu dijalankan ini saya kira sangat penting yang masih kurang di kita bagaimana kita bisa berdialog untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada setara dengan setaraan baiklah Bapak Ibu kita sudah hampir sampai di penghujung Ibu Susi dan Bapak Ibu yang penanya mohon maaf tidak semuanya bisa kami tanyakan ke Ibu Susi dan Ibu Susi terima kasih sekali lagi tapi sebelum saya menutup acara di sini juga hadir bersama kita Bapak Dr. Gusdi Sasra Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya mungkin Bapak bisa menyampaikan sepatah dua patah kata Pak buat kita semua silahkan Pak Gusdi Sasra Tolong hostnya Hai Ibu sambil menunggu hostnya menyampaikan Bapak Gusdi Sasra juga beliau punya pengalaman dulu tinggal di Jepang juga Oh baiklah Oh ya mohon maaf Ibu karena ini ternyata Pak Gusdi Sasra nya juga tadi menyampaikan pesan ada kegiatan yang ada acara bersamaan dengan kita saya saja yang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi dan sebagai pemateri hari ini dan banyak sekali hal-hal yang banyak kita dapatkan hari ini kayaknya dua jam ini tidak terasa ya Bu banyak sekali pertanyaan yang mampir kepada kita semua dan saya ingin juga sebelum menutup ini menyampaikan tadi tak tersapa semuanya Bu tadi ada yang mengirimkan pesan Bu Ledi dari Usu dari Medan hadir dari UI juga katanya dari UNHAS Brawijaya ada dari UNSADA juga mohon maaf Bapak Ibu semua yang tak tersapa oleh kami di layar tidak nampak tapi kehadirannya sangat membekas di hati kami semua Ibu Susi sudah memberikan pemberitahuan yang ilmu yang sangat luar biasa kepada kita bahwa Jepang itu seperti saat sekarang ini tidak seperti membalikkan telapak tangan tapi mereka berusaha keras sampai saat ini jadi apapun itu kita perlu kerja keras tepat waktu dan tadi Bu Susi sudah menyampaikan dialog ya bagaimana kita bisa membacakan bersama-sama suatu masalah demikian saja Bapak Ibu sebelum sudah hadir maaf maaf Bapak Alhamdulillah sudah bisa hadir di sini Bu Susi ini Bapak Wakil Dekan satu kami Bapak Gus di sasra silahkan Bapak untuk menyampaikan sepatah dua empat kata terima kasih Pak baik terima kasih Ibu Lady selamat datang Ibu Susi mohon maaf kami baru sempat bisa bergabung karena ada kegiatan yang tidak bisa kami tinggalkan termasuk juga Pak Dekan yang kebetulan juga ada hal yang tak bisa ditinggalkan sekarang bagaimana jadinya Bu Lady mungkin terakhir katanya Pak Dekan akan menutup acara memberikan sambutan di akhir di ujung acara ini mohon Bapak sekaligus menggantikan Pak Dekan Pak karena Pak Dekan begitu informasi dari Pak Dekan tadi di RRI yang kebetulan tidak bisa beliau untuk memberikan sambutan mohon maaf Ibu Susi saya juga tidak bisa ikut memperlihatkan video di sini karena dalam perjalanan jadi mohon maaf atas hal ini kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali kepada Ibu Susi sudah berkenan menyampaikan berbagi pengalaman tentang Jepang kepada kita semua di tidak saja pesertanya dari bagian barat Sumatera tapi juga sampai ke wilayah-wilayah lainnya terima kasih semuanya para peserta yang sudah bergabung dalam acara webinar kami ini dan untuk itu kami atas nama pimpinan memucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sudah ikut dalam kegiatan ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Susi dapat menjadi pengalaman yang berarti bagi kita semua kemudian juga terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan Ibu Ledi juga kepada para panitia yang sudah bekerjasama sehingga acara ini bisa terlaksana dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Gusti Sensei atas sambutannya baiklah Bapak Ibu kita sampai ke penghujung acara namun kata panitia tadi ingin mengabadikan kenangan kita bersama-sama silahkan Bapak Ibu yang belum aktif videonya diaktifkan supaya panitia bisa mengambil foto Bapak Ibu yang hadir pada hari ini Ibu panitia coba siap-siap hari ini tadi memang fluktuasi ya Bu sudah 250 orang tadi yang hadir belum yang lewat Youtube saya tidak bisa pantau dari sini cuman sekarang ada 212an orang yang bisa berfoto pada kita semua panitia sudah siap ya baik kita akan berfoto saya hitung ya 3 2 1 senyum hai terima kasih banyak atas kesempatannya dan saya akan tutup juga dengan pepatah minang sedikit Ibu buat para hadirin semuanya Baraja Nankamanang Mancontoh Nankasudah berarti maksudnya adalah belajar dari yang sudah sukses dan ambil hikmahnya dari kegagalan yang pernah terjadi pada seseorang demikian saja mohon maaf dan terima kasih semuanya Bu Susi dan Bapak Ibu semuanya bahannya nanti akan kami share di grup jika ada kekurangan saya sebagai moderator dan juga sebagai ketua jurusan seseorang jepang sekali lagi atas nama panitia Ibu Rina sebagai ketua panitia dan ibu yang dan bapak-bapak panitia yang ada di jurusan seseorang saat ini mahasiswa semuanya terima kasih sekali lagi saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kehadirannya buat Ananda semua Angkatan 2020 mudah-mudahan ini menjadi bekal buat pelajaran buat Minasang ya hai ya hai Ibu Susi sekali lagi terima kasih ini salah satu bukunya saya punya yang sudah ditanda tangan Ibu Susi iya gimana Ibu Enzi suaranya putus-putus Bu Ledi oh iya suaranya putus-putus ini nanti ada soft copy-nya ya Ibu yang Murena Ria Bu dari Bandung Bu oh iya Ibu apa kabar Susi Arigata Wotai Mas iya terima kasih setiap saya ikutan iya terima kasih ya ini ada nanti kami panitia akan memberikan soft copy dari bahan yang Ibu Susi tadi paparkan jadi bagi Bapak Ibu yang belum jelas silahkan nanti baca ibu bukunya Bu Susi pemaparannya cukup lengkap ada Sakai Kaizo dan Sakai Kaizeng bisa diproleh di Jibos bisa menghubungi Ibu Apin ya atau misalnya boleh bertanya juga kepada panitia di unan nantinya demikian saja semuanya silahkan bagi yang terima kasih semuanya Ananda semua boleh live ya terima kasih Ananda mahasiswa semua yang sudah hadir pada hari ini Ibu Alhamdulillah sudah selesai hari ini terima kasih banyak ya Bu nanti kami boleh tendang lagi kita berdiskusi lagi ya Bu Susi masih banyak yang bisa ditanya terima kasih baik terima kasih banyak Bu Hai Ananda semua sudah boleh boleh live ya bagi yang ini bagi yang belum terima kasih sekali lagi sampai berjumpa di Universitas Anda nanti di-share ya bersamanya ya di email ya Bu siap Bu ini dengan Ibu apa Bu Lady Lady Sensei ya ini dengan Ibu apa Bu saya enggak lihat dengar suara saya Bu Lady ya ini dengan Bu Nuria dengan Renaria Bu oh iya Bu nanti Panitia tolong dibantu nanti dengan Ibu Renaria ya punya kenangan bersama ya ya punya kenangan bersama saya dari Bandung Bu Ya ibu Renaria Nanti kami tunggu ya Bu kami akan ada seminar nasional nanti di aman Bu Gak apa ya Sensei apa kabar sehat terima kasih Bu Lady terima kasih terima kasih sudah diundas sudah bisa banyak belajar banyak hal ya terima kasih selamat teman-teman sama eh kristop Sensei konnichiwa ya Sensei konnichiwa apa kabar Sensei sehat sehat di Palembang masih di Palembang di Jambi saya betul di Jambi ya ini MGMP Bu Lady iya betul Bu dulu alumis alumis di tempat saya Bu oh iya tunggu di Padang ya Bu Renaria kapan ininya gitu ya saya di Bandung Bu oh di Bandung nanti selesai pandemi ini ketemuan kita ya Bu ya ayu ayu benar benar tapi dengan dengan begini juga kita bisa siraturami terjalin ya Bu ya ya benar Bu boleh di itu di KWJ ya Bu bukan Bu saya S1 nya dulu di UNPAD S2 nya di UNAN oh iya 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 Bu tapi di Padang banyak nih Bu yang alumni dari Bandung iya 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 rata-rata itu yang alumni di Bandung Bu Lady itu muridnya Ibu Rena oh iya waduh kalau belajar dengan saya kapok Bu Lady Pak Kristof tapi kan tapi kan justru itu walaupun kapok tapi kan ada sesuatu yang bisa membangun dan hasilnya kan ada harus kerja keras ya Bu iya kebetulan saya ngajarnya kan kanji Bu oh iya memang itu jadi bikin pusing mahasiswa Bu kami tidak bisa baca kanji tidak bisa juga belajarkan ya Pak Kristof iya pasti baik Bapak Ibu terima kasih ya Bapak Ibu ya Bu Lady terima kasih salam salam mahasiswa sama teman-teman dosen di sana Sensei Renaria Sensei salam juga sama Sensei di UP Sensei iya nanti sampaikan makasih ya terima kasih iya sama kita seksual iya iya boleh saya live dulu ya ya makasih banyak saya izin live ya saya izin live ya itu foto dan sertifikatnya ya Bu Bu Renaria udah dicatat ya sama sayonara 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 terima kasih ini masih ada jadi demikian mohon maaf ini terakhir kami sampaikan terima kasih sekali lagi Panitia akan melifkan buat kita semua dan semua pertanyaan Bapak Ibu sudah kami catat ya Panitia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.